Tamu dari Gurun Pasir Jilid 13. Hong Guat Kongcu yang semenjak munculkan diri tadi belum pernah buka mulut, meski dia pun seorang pemuda sombong, tetap telah mengerti bahwa perbuatan tidak baik itu kebanyakan adalah Im Tai Seng yang melakukan. Tetapi tak kala melihat pemuda si Im itu terus-menerus menyangkal segala dakwaan, mengetahui kalau pemuda itu tentu adalah orang yang kejam tak berperasaan dan tak mempunyai rasa tanggung jawab. Maka perasaan benci dan nafsunya ingin menyingkirkan pemuda itu, lantas timbul dalam otaknya. Tiba sekali Kongcu ini hunus pedang panjangnya, kemudian membabat sebuah pohon besar yang berada di belakang Im Tai Seng hingga pohon tersebut tumbang seketika. Kemudian sambil tudingkan ujung pedangnya itu ke depan muka Im Tai Seng, berkata, bocah, ingat, jika urusan ini tidak dibereskan secara baik, Kongcumu segera bisa ambil jiwa anjingmu. Dan dengar. Bukan cuma itu saja. Aku pun akan membalas perbuatanmu terhadap nona itu dengan kelakuan yang serupa. Aku bisa ajak saudara perempuanmu itu. Pertu barangkali kalau dengar lagi, Heng Hai Kowelon adalah Enciyaku. Enciyai dari Kongcumu ini tidak boleh dihinakan siapapua juga, kau tahu. Sehabis berkata demikian, dimasukannya pedangnya kembali, berkata kepada Lim Tiang Hang sambil menjura, saudara Lim ingat perjanjian kita. Dalam setahun ini, aku menantikan kedatanganmu di Toho Ate. Hari ini untuk sementara kita berpisahan. Setelah itu lantas bergerak badannya dan menghilang ke dalam rimba. Heng Tian Ito kala itu telah menotok urat tidurnya Heng Hai Kowelon dan dipondong di pangkuannya. Aku perintahkan kau katanya kepada Lim Tiang Hang, dalam wakiu bulan ini harus kau bereskan perkara ini, kalau tidak jangan kau akui lagi perguruanmu itu. Lim Tiang Hang terpaksa terima baik permintaan itu dan mengangguk. Im Tai Seng juga secara diam telah meninggalkan tempat itu, hingga di tempat tersebut cuma Lim Tiang Hang seorang saja yang ada. Benar wet pikiran anak muda ini. Ia tidak tahu bagaimana harus mulai dengan usahanya mengatur perkara itu. Dan karena segala beban telah dijatuhkan ke pundaknya, dia harus perusaha. Tapi selain itu masih ada lagi urusannya Heng Lim Chun Loa yang terbunuh dalam kabut kemisteriusan, dalam dunia yang luas ini kemana harus mencari jejak pembunuhnya? Tiba ia ingat tanda besi yang berukiran seekor binatang kialin. Bukankah pelajar penengahan umur itu pernah mengatakan, jikalau ada arusan apa dan memerlukan bantuan, bisa memergunakan tanda cap besi itu untuk menyampaikan kabar? Bagaimana kalau sekarang dicoba demikian pikirnya? Maka lantas juga dikeluarkan tanda cap besi itu, dan di tempat yang agak terang meninggalkan banyak tanda cap, kemudian mencari rumah penginahan untuk menantikan perkembangan selanjutnya dari soal yang dianggap gajil itu. Keesokan sorenya, selagi Lim Tiang Hang tengah duduk di kamarnya, melatih ilmu, tiba datang seorang pemuda yang berdandan sebagai kacung. Begitu masuk kamar, dengan lakunya demikian menghormat kepada penumpang kamar, kemudian berkata, di sekitar seratus li daerah ini, anak murid golongan kita semua sudah berkumpul di kelenteng Tian Chiebio. Kami menantikan kedatangan Kong Chu di sana. Lim Tiang Hang keheranan dan bertanya, kau dari golongan mana? Mengapa menantikan kedatanganku yang harus mengeluarkan perintah? Orang yang dandanannya semacam anak sekolah itu berkata sambil ketawa, Teo Chu, murid Hang Hang Cai generasi ketiga. Datang menjenguk Kong Chu karena melihat ada tanda perintah Kialin. Bukankah Kong Chu yang tinggalkan tanda itu di situ? Lim Tiang Hang seperti baru sadar. Pikirnya, begitu cepat adanya reaksi tanda cap binatang Kialin. Benar katanya tanda perintah itu akulah yang mencapkan. Dan sekarang mereka sudah pada datang, bukan? Antarkanlah aku ke sana. Orang itu sewaktu mengatakan baik, Kong Chu wajahnya menunjukkan Roman gembira berseri, baik dan sopan sikapnya ketika dia putar tubuh hendak berlalu. Tetapi begitu berada di luar pintu kamar, badannya lantas terapung tinggi, sebagai asap meluncur atau peluru ditembakkan miring ke udara lepas, sebentar saja telah melalui beberapa ratus wuungan rumah penduduk. Lim Tiang Hang diam juga memperhatikan gerakan orang hal ini. Membuat dia jadi terkenang kepada seorang gadis cilik Hang Jie, yang dapat memperlihatkan gerakan lari cepat sebagai asap merah mengepul. Untuk memperlihatkan kepandainya sendiri ia tidak segera kerahkan tenaganya melainkan hanya berjalan lambat keluar, sehingga sewaktu dia berada di ambang pintu keluar, orang itu entah telah melalui beberapa atap rumah orang. Orang itu pun melihat Lim. Tiang Hang belum lagi gerakan kaki menyusul, namun dia tidak menunggu, rupanya segan menanti atau mungkin tidak akan menyelesaikan sesuatu urusan lain di samping tugas menunjukkan jalan kepada Lim Tiang Hang. Tetapi sebenarnya bukan dugaan itu yang menyebabkan dia tidak mau menunggu. Dia yang sebetulnya telah mendengar bagai merah hebat digambarkan orang akan kepandain Kong Chu-nya itu. Memikir ingin menggunakan kesempatan selagi dapat bertemu dengan Kong Chu ini menjajal kepandainya sampai seberapa tinggi dibandingkan dengan Kong Chu-nya. Maka demikianlah, begitu lekas dia keluar dari dalam pintu rumah penginapan tadi, telah dikerahkan seluruh kebisaannya hal meringankan tubuh, hingga oleh orang di belakangnya waktu itu terlihat badannya seakan asap mengepul terbawa angin. Tetapi sebetulnya sudah cepat gerakan seperti itu, karena sebentar saja dia sudah sampai di tempat yang akan dituju, yakni kelenteng Tian Chie Byu. Baru kakinya menginjak bumi, baru dia bermaksud ingin duduk menunggu nafas yang engosan mereka kembali atau menanti Seng Kong Chu yang selama itu tidak. Dengar suaranya tidak dilihat bayangannya. Ketika Taulim Tiang Hang bertanya kepadanya dengan suaranya yang halus perlahan, apa sudah sampai? Ini adalah di luar dugaannya. Karena terang saat itu Kong Chunya telah berada di belakang tubuhnya. Terkejut sekali dia sudah barang tentu hebat sungguh Kong Chu ini begitu barangkali dia memuji dalam hatinya. Dan dicobanya untuk menjawab sesegera pertanyaan Seng Kong Chu, dengan suara setengah memburu berkata, sudah sampai, harap Kong Chu suka menunggu sebentar. Biarlah Teo Chu masuk terlebih dulu akan minta orang menyambut keluar. Tanda petik. Tidak usah. Marilah kita masuk sama demikian kata Lim Tiang Hang. Tangannya segera menggandeng tangan orang dalam dandanan anak sekolah itu. Dan orang itu tidak berani membantah lagi. Tidak pula berani banyak omong, terus membawa Lim. Tiang Hang ke suatu jalanan yang berbelok, melalui sebuah pendopo. Dan ketika tiba di sebuah kamar di belakang pendopo, di depan pintunya tepat tampak dua orang laki berpakaian serba ringkas yang menyoren pedang. Orang itu berhenti dan menyilahkan Lim Tiang Hang terus ke depan. Dua laki tersebut begitu melihat Lim Tiang Hang, segera bungkukan badan memberi hormat seraya mereka berseru sekuat aja. Kong Chu sampai. Kong Chu sampai. Sesaat tampak pinta kamar terbuka lebar. Dari dalam lalu kelihatan berjalan keluar seseorang pria, berdandan sebagai pelajari yang berusia antara tiga puluhan tahun, di belakang pria ini lalu tampak lagi oleh Lim Tiang Hang seorang wanita pertengahan umur pula yang berpakaian serba merah. Kemudian lagi di belakang wanita ini muncul berturut dua orang tua, seorang pertengahan muka biru dan banyak lagi orang rimba persilatan yang kesemuanya rata berperawakan tinggi tegap, kekar badan mereka. Saat itu semua orang ini sudah membungkukan badan seperti mereka sedang menyambut tamu agung. Salah seorang di antara mereka berkata, Dengar kabar, Kong Chu kita dalam kesulitan. Kami sekalian datang dari daerah yang beberapa ratus li dari sini, ingin melancarkan urat tangan dan kaki sekedar buat coba. Mengatasi kesulitan Kong Chu. Harap sukalah Kong Chu duduk di dalam. Lim Tiang Hang sama sekali tak pernah menduga, sampai demikian besar adanya pengaruh tanda Kie Lin yang dicapkan sembarangan. Mendengar perkataan orang tersebut barusan, ia jadi merasa yang perbuatannya itu sesungguhnya terlalu gegabah untuk keperluan yang tak berarti begini saja harus mengundang begini banyak tenaga pembantu. Demikian pikir anak muda ini. Tetapi karena merasa telah terlanjur, sudah tak bisa tarik diri lagi, lantas menjawab sambil balas menyoja, Xiao Teh tidak menduga akan membuat saudara sekalian jadi begini repot. Hal ini sungguh, membuat Xiao Teh menyesal dan tidak enak sekali. Dengan sendirinya, dia belum mengetahui siapa orang itu. Apa kedudukan mereka satu dan bagaimana tingkat derajat mereka kalau dibandingkan dengan dia sendiri. Dan menjawab tadi, sebetulnya cuma sekenanya saja. Orang yang seperti pelajar pertengahan umur berkata sambil ketawa, menyambuti kata Lin Tiang. Hang, kita semua adalah orang sendiri. Tidak perlu terlalu banyak lakukan adat peradatan dan jangan terlalu merendah. Setelah berkata demikian, tangannya nampak menunjuk ke belakang, kepada wanita baju merah dia memperkenalkan, dia adalah Je Su Chiamu. Orang kita suka menyebutnya Hyang Ie Sian Chu juga boleh dibilang adalah Susomu. Dan aku Suhengmu yang bodoh ini biasa dipanggil Yam Kiong Tiao Hek. Kemudian lagi Yam Kiong Tiao Hek memperkenalkan dua orang tua yang berada di belakang wanita baju merah dan seorang laki-laki pertengahan umur bermuka biru. Dua orang itu adalah orang asal daerah perbatasan dari Tibet duanya. Yang di kiri namanya Kiong Chun dan yang di sebelah kanan Syang Ie. Dan itu, laki pertengahan umur biru Bok Ie Kim Khao namanya. Semua adalah orang Hang Hang Tai, semua orang sendiri. Setelah memperkenalkan semua orang kepada Lim Tiang Hang sambil bercakap orang itu masuk ke dalam kamar. Yam Kiong Tiao Hek minta Lim Tiang Hang duduk di kursi kepala, tetapi anak muda itu keras menolak dan minta Yam Kiong Tiao Hek yang duduk di kursi kehormatan itu hingga keduanya jadi sama saling dorong. Hiang Ie Sian Chu yang melihat keadaan demikian mula diam saja tetapi kemudian berkata, Sudahlah, dengarlah aku. Siapa yang membawa tanda perintah Kialin, dialah yang kami pandang sebagai pengganti kokcu. Terhadapnya kami tidak berani lancang atau kurang sopan, kau sajalah yang duduk, biarkan dia sama kami di sini. Begitulah Lim Tiang Hang yang merasa kalah suara, akhirnya duduk juga di kursi kehormatan. Setelah beromong beberapa saat kepada urusan remeh yang tidak perlu, Yam Kiong Tiao Hek mengalihkan pembicaraan, menanyakan urusan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pembawa tanda kepercayaan Kialin supaya diselesaikan bersama. Lim Tiang Hang merasa malu sendiri, karena sebetulnya dia tidak menemukan kesulitan apapun, tidak juga ada bahaya apa menimpa dirinya. Setelah kelihatan berpikir agak sejenak, berkata juga pemuda ini. Dengan suaranya yang perlahan kemaluan, waktu ini Xiao Tei mempunyai dua rupa kesulitan, yang tidak seberapa besar tapi memerlukan bantuan saudara sekalian. Kesatu adalah mengenai soal kematian tabib kenamaan buat daerah Kang Lam yang namanya Heng Lim Chun Loon. Karena ingin menolong memecahkan persoalan pribadi Xiao Tei telah diracuni orang, hingga Xiao Tei merasa malu sampai sekarang belum mampu membekuk penjahatnya. Maka itu sukalah saudara sekalian menolong Xiao Tei bantu mengadakan penyelidikan, siapa pembunuh itu dan sebab apa dia meracuni orang. Sedang satu hal lainnya, yaitu perihal Heng Tianit Aulo Chiampue yang sudah lama mengasingkan diri di selat buceng hiap dan belum pernah bertengkar atau ribut mulut dengan orang luar, tapi nyatanya, pada waktu Xiao Tei datang ke sana, selat itu mendadak di serbu orang. Malahan seseorang yang memakai nama Xiao Tei membuat Xiao Tei jadi malu karena dia merusak kehormatan murid perempuan Xiao Tei minta tolong juga, orang itu sebetulnya dari golongan mana, mengapa menyerbu selat itu dengan tiba? Cobalah saudara tolong selidiki sekalian. Tanda petik. Yang Kiong Tianhek mendadak tertawa bergelak. Tertawanya ini menyetop perkataan Lim Tianhang selanjutnya, yang diteruskan oleh perkataannya juga, Ha, ha, soal ini mudah sekali. Serahkan sajalah kepada suhengmu yang bodoh ini, biar aku yang mengurusi. Bagaimana kalau kepadaku kau berikan batas waktu satu bulan untuk memberikan jawaban pastinya kepadamu? Lim Tianhang mengucapkan terima kasih. Baru dari percakapan tadilah dia mengetahui Yang Kiong Tianhek adalah murid kepalanya Kok Cu perkumpulan Hang Hang Cai. Masih ada satu hal yang Xiao Tei juga ingin minta keterangan dari saudara sekalian. Sebetulnya Hang Hang Cai dengan Xiao Tei apakah hubungannya? Mengapa setiap orang Hang Hang Cai membahasakan Xiao Tei dengan sebutan Kong Cu? Karena Xiao Tei dalam urusan Xiao Tei pribadi, mengenai asal-usul serta keluarga Xiao Tei sendiri juga masih belum tahu jelas. Dapatkah kiranya saudara menjelaskan atau memberi keterangan sejujurnya? Di sini sebelumnya Xiao Tei lebih dulu mengucapkan terima kasih sebesarnya. Sehabis berkata demikian, dengan wajah nampak penuh pengharapan akan mendapat jawaban yang diminta, dipandangnya bergantian satu orang yang berada dalam ruangan itu. Dia pun melihat perubahan air muka Yang Kiong Tianhek, yang jelas karena sejak semula menyambutnya tadi wajahnya itu penuh ramai dengan senyuman, tapi kini mendadak jadi agak masam. Setelah berkerut keningnya beberapa lama, menjawab juga akhirnya dia, Hiyan Tei, sejujurnyalah Suheng Mu katakan, sebetulnya terhadap siapapun yang membawa tanda kepercayaan Kie Lin Leng, orang-orang Hang Hang Tai harus memberi keterangan yang diajukan kepadanya. Tetapi mohon maaf dan sekali lagi Suheng Mu minta maaf, karena Kok Chu pernah pesan Wanti kepada kami, siapapun tidak boleh membocorkan rahasia ini kepadamu. Hiyan Tei, apakah kau paham akan maksudku? Menurutku, sukalah Hiyan Tei, kau maafkan Suheng Mu yang bodoh ini sekali lagi. Lim Tiang Hang yang mendengar Yang Kiong Tianhek selama berkata tidak lupa mengatakan minta. Maafnya, jadi menyesal juga telah mengeluarkan pertanyaan tadi kepadanya. Dia pun segera mengetahui betapa sulit kedudukan Suhengnya kala itu. Mengatakan, salah, tidak menerangkan pun sama tidak benarnya karena mengetahui yang Suheng tentu akan terus merasa serba salah kalau tidak dihibur, maka dia lantas berkata, demikian, kalau Suheng punya kesulitan, mana bisa Siow Tei memaksa? Sudahlah, Suheng. Hitung Siow Tei tidak pernah menanyakan soal itu sajalah sudah. Cuma sebagai pengganti pertanyaan tadi Siow Tei minta sedikit keterangan, apakah Kok Cu itu perawakannya jangkung tinggi, senang memakai pakaian seperti pelajar? Ya, benar Hiyan Tei begitulah kira, tidak kurang tidak lebih. Kini adalah Lim Tiang Hang yang melongong. Oh ya demikian serunya di dalam hati. Itu orang berdandan sebagai pelajar yang jangkung, yang malam itu pernah memberi dua cari kertas yang berisi ilmu silap tinggi dan yang memberikan Tanta Kialin itulah yang diartikan dengan Seng Kok Cu. Hatinya jadi berdebaran. Pernah apakah Kok Cu itu dengan dia? Ya, adakah hubungan antara dia dengan Kok Cu Hang Hou Tai? Meskipun orangnya Hang Hang Tai tiada seorangpun yang mau memberikan keterangan kepadanya mengenai hubungan itu, tetapi seperti makin terang saja apa yang telah dilakukan oleh pihak Hang Hang Tai itu kepadanya. Apakah kiranya masih terlalu sukar dibadik kalau si pengemis METI satu telah berhasil dalam usahanya menyelidik asal usul seseorang yang gelarnya Holok Shusu? Yang Kiong Tia Wahek yang melihat Lim Tiang Hang terus berdiam tak mengatakan apa, lalu berkata setelah unjuk senyumnya, antara kau dengan aku, sebagai saudara seperguruan yang baru kali ini bertemu Muka, sudah seharusnya kalau kita sama riang, sama gembira. Buat apalah kau Hian Tue, memikirkan terus urusan yang tidak penting begitu? Marilah kita bersuka Ria. Hiang Ia Sian Chu menimpali kata suaminya sambil tersenyum. Ensomu juga sudah perintahkan orang sediakan hidangan istimewa. Malam ini kita bisa makan. Minum sepuasnya. Baiklah kita tunda sementara dua urusan yang menjadikan kesulitan dalam hatimu, serahkan sajalah kepada kami. Mari kita bergembira. Pada saat itu, orang yang berdandan sebagai anak sekolah, bersama dengan dua pria berperawakan tegap, membawa keluar barang santapan. Lim Tiang Hang yang semenjak kecil hidup terlunta-lunta sebagai anak piatu, tanpa sanak tiada keluarga, tidak berkakak pun tiada merempunyai adik, sekarang mendadak di pesta porakah dengan hidangan-hidangan demikian harum dalam suasana serba meriah, sudah barang tentu jadi buyar kesukarannya, lambat laun jadi gembira juga. Dalam waktu sekejapan itu telah ditengguknya dua cawan arak. Sebenarnya, buat minum-minuman keras seperti itu bukan kebiasaannya, apalagi pada saat itu dalam hatinya masih penuh dihinggapi rupa persoalan pelik yang masih belum terjawab. Setelah tenggak arak untuk cawan ketiga, pemuda ini merasakan hatinya semakin ruwet. Ketika dicobanya memikirkan peristiwa yang selama itu dialami dan dirasakannya, betapa ada merasa bahwa selama terjunkan diri ke dunia Kang Ou, selama menaiknya. Nama Tu Leong Kong Chu bukan membuat jasa buat orang rimba persilatan, bahkan karena terjunnya dia itu telah merembeti banyak orang dan membuat orang itu bercelaka. Kesatu, tentang kitab tatmokeng milik Xiao Lim Pei. Lim Tiang Hang yang menuruti hatinya sendiri yang dibikin panas oleh seseorang padri, akhirnya membuat pindahnya kitab tersebut ke lain tangan. Jikalau dibiarkan kitab tersebut berada di tangan Kau Chu dari Tian Chu Kau itu 3-5 tahun lagi, kalau Kau Chu itu sudah berhasil mempelajari ilmu simpanan Xiao Lim Pei yakni yang disebut Tai Seng Bu Xiao Xian Kang atau Kana Kim Kong Xian Kang yang mana saja satu, apalagi kalau keduanya dapat dipelajari olehnya dan kemudian hari menerbitkan bencana buat umum, maka dengan sendirinya dialah pula yang harus bertanggung jawab. Kedua, Heng Lim Chun Loan yang ingin membentangkan rahasia besar tentang asal Lusul Lim Tiang Hong, mendadak dibinasakan orang jahat. Sampai pada waktu ini masih belum terbongkar rahasia pembunuhan itu, apa dia tidak mau bertanggung jawab? Ketiga, tugas yang diberikan kepadanya oleh si orang tua penyipta supaya membunuh manusia buas nomor satu, tetapi hingga pada waktu itu bukan saja masih belum dapat dilaksanakan bahkan orangnya saja pun belum lagi diketemukan, bagaimana apabila di kemudian hari diminta pertanggungan jawabnya? Keempat, mengenai pengantaran surat yang harus diserahkan sendiri kepada Heng Tian Itao. Meskipun boleh dibilang sudah terlaksana semua dengan baik, tetapi bukankah oleh karena kedatangannya ke selat bu Ceng Hiap itu yang mendatangkan pula bencana besar buat penghuni selat itu? Bagaimana pertanggung jawabannya dalam hal kehilangan keperawanannya Heng Hai Kowilon? Apakah dia nanti yang harus menggantikan orang lain buat menebus dosa orang itu? Selain daripada itu, teka teki mengenai dirinya sendiri sampai pada waktu itu masih belum juga tersingkap. Salah satu urusan yang juga membuat pusing kepalanya, bagaimana harus diselesaikan? Waktu itu dia telah mencoba buka sedikit matanya yang mulai sinting mengawasi Yam Kiong Tiao Hak dan Hian Ie Sian Chu berganti, tertampak olehnya suami. Isteri itu sedang bercakap sambil tertawa, demikian gembira. Dengan tiba saja, di dalam otaknya seperti timbul bayangan dua orang. Seorang adalah Yoko Eye Eng yang cantik manis laksana bidadari tapi yang agak membawa sikap misterius, sedang yang lain adalah Yan Jie, yang kecil mungil seperti burung kenari dan lincah gesit serta eilmen kekanakan. Terutama apabila mengenangkan Yan Jie, dia seperti merasa bertanggung jawab. Bukankah gadis itu menjadi piatu oleh karena kematian ayahnya itu disebabkan karena garanya? Jikalau dia mengingat pula bagaimana cara dia memperlakukan Yan Jie dengan perbuatan yang boleh dikata tidak baik, selalu menjauhi gadis ini, dengan paras agak menyesal dan sedih, tanpa sadar akhirnya dia menarik napas sendiri. Hiang Ie Sian Chu agaknya dikejutkan oleh tarikan napas Lim Tiang Hang sambil ketawa cekikikan suciya ini bertanya, Adik Hang, kau kenapa? Lim Tiang Hang terkejut, sementara Hiang Ie Sian Chu telah meneruskan berkata, Apa kau teringat kepada adik Oe Eng? Karena pertanyaan itu, dia jadi berjingkrak. Dengan suara keheranan bertanya, kau kenal dia? Hiang Ie Sian Chu kedipkan matanya dan menjawab pertanyaan itu, Kita toh sama dibesarkan, sama juga belajar di satu perguruan, Mana bisa disuruh bilang tidak kau kenal? Lim Tiang Hang Melongno. Nyatalah kepadanya kini bahwa Ye U Koe Ye Eng pun sebenarnya adalah orangnya Hang Hang Tai, Itu pula lah yang menyebabkan dia jadi ketawa menertawakan kebodohannya sendiri. Saat itulah Yam Kiong Tiaw Hek yang mau hirup isi cawannya jadi berseru, E-e-e-e-i. Baru dibicarakan, orangnya sudah datang. Bukankan Sam Moai yang datang itu. Dari atas payon seketika itu terdengar suara orang tertawa cekikikan. Bagus benar ya. Kiranya Toa Ko dan Toa So di belakangku diam sudah membicarakan urusanku. Sebentar kemudian tertampak masuk ke kamar itu seseorang darah manis, Dia bukan lain daripada Ye U Koe Ye Eng sendiri. Hiang Ie Sian Chu berkata sambil ketawa, Menyambut kedatangan Ye U Koe Ye Eng, Fui, orang. Memikirkan kepentinganmu, siapa yang mau bicarakan kau? Lim Tiang Hang yang melihat kedatangan calon istrinya itu merasa hatinya rada tidak enak, Dia juga segera berbangkit menyapanya. Sementara itu Ye U Koe Ye Eng yang pun sedang memandangnya, Lantas mengangguk dan duduk di sebelah pemuda. Dia lantas unjuk senyumnya yang ramai di wajah, Kemudian katanya, Ada apa sih sebetulnya sampai begitu terburu kau keluarkan tanda kialin? Lim Tiang Hang sebetulnya berhadap bakal istrinya ini, Telah timbul semacam pikiran yang dia sendiri pun tidak mengerti. Terhadap wanita yang agak misterius itu, Di samping timbulnya rasa cinta dia juga merasa takut. Di puncak Bong Kiap Hang dia ditinggalkan dalam keadaan gusar, Tapi sekarang, Seperti tidak gusar lagi sama sekali, Malah sambil tersenyum manis menanyakan mengapa Sampai mengeluarkan tanda kialin segala. Maka seketika itu dengan perasaan hati tidak enak, Lim Tiang Hang lalu menjawab, Sebab ada dua soal yang ingin ku peroleh keterangannya. Tetapi aku sama. Sekali belum pernah menyangka kalau tanda itu begini besar pengaruhnya. Kemudian, Dia pun menjelaskan kembali kedua persoalannya yang ingin dia dapatkan jawabannya itu. Ye U K O E Y Eng monyongkan mulutnya yang kecil, Dengan suara hambar berkata, Kiraku ada urusan penting bagaimana, Kiranya cuma sebegitu saja. Baiklah ku beritahukan kepadamu, Penjahat yang membunuh Heng Ling Chun Loan itu, Meski belum dapat diketahui betul siapa orangnya, Tapi aku dapat memastikan bahwa hal itu adalah perbuatannya orang Tian Chu Kau. Dan mengenai peristiwa yang terjadi di Selat Bu Cheng Hiap, Juga adalah perbuatan kau cu muda Tian Chu Kau itu. Kau sendiri tentu pun masih ingat, Bahwa antara suami istri Bu Cheng Kiam Hek dan Heng Tian It O sebetulnya ada ganjalan sakit hati yang dalam. Orang Tian Chu Kau tahu kalau kau akan pergi mengantar surat ke Selat itu, Maka lantas mereka mengatur rencana mereka yang keji. Di satu pihak dia telah menyuruh orangnya memancing Heng Tian It O keluar Selat, Sedang di lain pihak mereka lalu turun tangan akan mencelakakan Heng Hai Kowelon. Im Tai Seng. Kau cu muda itu, Siang sudah tahu kalau kau dengan Heng Hai Kowelon ada hubungan baik, Maka dia menggunakan kesamaan paras dan dedak badan yang mirip dengan kau. Ketika murid Heng Tian It O itu berada dalam kesulitan, Dalam kepungan Ora Ak Tian Chu Kau dia pura memberi pertolongan untuk belakangan sekali mencuri keperawanan gadis itu. Dia juga tahu, Kalau di kemudian hari kau tidak akan mengakui perbuatan seperti itu, Sedang Heng Tian It O adatnya sangat berangasan, Yang pasti tanpa penyelidikan setelitinya akan membuat perhitungan terhadapmu. Dan kalau rencana demikian itu terjadi benar, Dia boleh peluk tangan jadi penonton gratis, Setidaknya antara kau dengan Heng Tian It O pasti ada yang terluka atau duanya terluka parah. Siapa tahu Heng Tian It O sudah banyak berubah adatnya. Bukan cuma kesalahpahamannya terhadap Bu Cheng Kiam Hek sudah reda sedikit, Bahkan terhadapmu dia juga menaruh simpati malah ada maksudnya juga akan merecokan kau dengan Heng Hai Kowelon. Maka itu terhadapmu tentu dia tidak bisa terlalu keras cuma mau desakka supaya bisa cepatan bikin jelas urusan itu. Dia berhenti sejenak akan membereskan rambutnya yang awutan, Kemudian berkata pula sambil ketawa, Mengenai urusan ini, Entah bagaimana caranya kau nanti akan menyelesaikannya? Lim Tian Hang telah dapat menduga maksud perkataan itu, Tentu ingin bertanya bagaimana akan menempatkan Heng Hai Kowelon. Sudah tentu dalam hal ini sedikit banyak gadis ini ada mengandung perasaan cemburunya, Maka ia lantas menjawab, Dia adalah suci aku, bukan apaku. Tanda petik. Bicara sampai di situ ia merasa sukar untuk melanjutkan, Cuma belakang-belakangan baru bisa berkata lagi, Aku mau cari Im Tai Seng buat bikin perhitungan ini. Yeu Koe Yeeng lantas berkata sambil ketawa dingin, Urusan seperti ini barangkali tidak begitu sederhana seperti apa yang aku duga. Sekalipun kau dapat menemukan Im Tai Seng, Tapi apa kau bisa paksa dia? Tahukah kau, ada pertalian apa dia dengan kau? Lim Tian Hang mendadak lompat dari tempat duduknya. Dia? Dia kau cu mudanya Tian Chu kau. Tidak ada hubungan apa dengan aku. Tetapi pada saat itu mendadak perkataan Lok He He Hujan Yang diucapkan di luar lembah Loon Fiao Kok Seperti mengumandang lagi di telinganya pada beberapa waktu berselang, Aku pernah mengirim mengkomu ke kelenteng tenggak beliau. Tidak nyana orangnya tidak dibawa pulang, Malah dia bikin karwalan. Engkau atau abang yang disebut oleh Lok He He Hujan kala itu, Adakah dia yang dimaksud Im Tai Seng? Selain daripada itu, Sekalipun orang berkedok yang berbadan tinggi besar itu Bukanlah ayahnya pribadi, Tetapi Im Tai Seng adalah anak dari ibu yang sama, Rasanya tidaklah dapat terlalu disangkal. Memikir akanlah itu, Dalam hatinya semakin cemas, Sebab jikalau kematian Heng Lin Chun Loon itu juga adalah Perbuatan Im Tai Seng dan Im San Moli, Maka semua soal itu justru terjadi dalam orang yang semuanya masih sekeluarga dengannya. Inilah yang benar dikatakan runyam. Ye U Kho E Yeng yang melihat sikap cemas gelisahan Lim Tiang Hang Khoatir akan menusuk hati pemuda itu terlalu hebat. Lantas berkata setelah tarik napas perlahan, Benar, dialah kau cu mudanya. Perkumpulan Tian Chu Kau. Dengan kau juga dia masih ada sedikit hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Pendek kata, Segala kerwalan pasti ada satu hari nanti kisah dibereskan keseluruhannya. Sekarang kau juga tidak perlu terlalu cemas atau gelisah, duduklah. Tapi Lim Tiang Hang seperti mendadak menjadi gusar, Lantas berkata, Aku justru akan segera cari dua orangnya Tian Chu Kau itu buat bikin perhitungan. Aku dengan mereka tidak punya ganjalan sakit hati atau permusuhan, Kenapa mereka berkali menggunakan nama ku buat lakukan rupa kejahatan di luaran? HMM Sekalipun mereka dengan aku sidang silim masih ada hubungan dekat, Biar mereka sekandung dengan aku, Aku tidak bisa biarkan mereka seterusnya berbuat semaunya. Sehabis berkata, Pemuda itu mendatang mejanya, Meninggalkan meja perjamuan. Dia berjecalan mundar-mandir dalam kamar itu, Mendadak seperti ingat kepada sesuatu. Ia menggerutu sekarang. Mereka berbuat begitu tidak lain ialah karena menghendaki aku si orang silim namanya jadi rusak, Supaya aku dapatkan musuh di mana, Supaya akhirnya mau tidak mau terpaksa harus mengikuti kehendak mereka. Ha, ha, ha. Apa kalian kira aku Lim Tiang Hang begitu macamnya seperti orang otak udang? Nyata sekali bahwa pikiran dan perasaan Lim Tiang Hang pada saat itu begitu hebat terpukulnya. Alisnya nampak berdiri, matanya memancarkan sinar buas. Yam Kiong Tiao Hek tiba tertawa bergelak dan berkata, Sute, pengertianmu dalam ilmu silat sangat tinggi. Malah terhadap segala persoalan, juga punya dugaan dan pertimbangan yang melebih kecerdasan orang biasa. Suhengmu merasa amat kagum. Kemudian, dengan tindakan lambat Suheng ini berjalan menghampiri Sute-nya, lalu berkata pula setelah menepuk pundak Lim Tiang Hang, mengenai sebab dan akibat urusan ini, Suhengmu juga mengerti sedikit. Pada mulanya, sewaktu Tian Chu Kau mencari permusuhan dengan orang dari Partai Hian Bun, sebetulnya hanya ingin membereskan soal permusuhan mereka di masa lampau, tapi kemudian mendadak menyeret kau juga sampai terlibat dalam kerewelan itu. Tian Chu Kau juga merasa heran, setelah melalui suatu masa dan mereka dapat menyelidiki namamu. Di luar dugaan mereka Kau Chu dapat tahu bahwa kau adalah itu orang yang sedang dicari oleh itu Lok Hei Ehu Jin. Dan mereka semakin terkejut dan terheran ketika mengetahui kau mempunyai kepandaian silat luar biasa tinggi, maka Kau Chu lantas mengutus banyak orangnya, secara diam disuruh mengikuti jejakmu, sambil saban coba melepas sedikit budi kepadamu. Maksudnya tak lain tak bukan ialah untuk memikat hatimu, untuk menarikah supaya suka gabungkan diri dengan mereka. Tapi kemudian kenapa sikap baik itu mendadak berubah jadi sikap bermusuhan dan malah sering berbuat hal yang tidak menguntungkan kau sekali. Dalam hal inilah Su Heng Mu tidak mengerti. Yang Ia Sian Chu lantas menyambungi kata suaminya sambil ketawa dingin, apa yang kau kata tidak mengerti. Kesatu karena mereka telah mengetahui bahwa Su T'e adalah Kong Chu kita orang Hang Tiong Chai. Kedua, Su T'e sudah mengatakan terus terang, yang Su T'e adalah muridnya Bu Cheng Kiam Hek. Sedang yang ketiga, Pek Tok Huimo atau si Kau Chu sendiri, orangnya. Memang buas dan ganas tanpa bandingan keduanya setelah tahu yang Su T'e punya kedudukan rangkap seperti itu, mana mau dia biarkan Su T'e terus hidup? Lim Tiang Hang setelah mendengarkan pembicaraan mereka, merasa bahwa dugaan demikian memang masuk dalam akal. Maka lantas dipotong perkataan Hi Yang Ia Sian Chu dan berkata sesudah mendengar keterangan kalian, aku sekarang jadi dapat akal. Sekarang tidak peduli apa hubungan aku dengan mereka, aku harus pergi mencari mereka. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus buat cari Pek Tok Huimo atau Ibuku Lok Hei Eh Hu Jin. Aku akan membuat urusan sampai jelas. Pada saat itu, orang yang duduk makan minum kebanyakan juga sudah tinggalkan tempat masing. Kala itu, dua orang tua dari perbatasan Tibet berjalan ke depan Lim Tiang Hong, sambil menyeja mereka berkata, tentang jejak Pek Tok Huimo demikian mereka hampir berbareng berkata, kami sudah menyelidiki, sampai sekarang belum tahu di mana dia bersembunyi. Sedang menurut perkiraan kami, iblis itu barangkali sudah adakan perserikatan dengan Kui Ban Po dari daerah. Biao Chiang dan barangkali juga sudah mencari tempat lain tersembunyi buat sama meyakinkan ilmu yang lebih tinggi. Di antara mereka dua orang, yang seorang telah dapatkan kitab ilmu silat asal dari golongan susat, sedang yang lain sudah berhasil meyakinkan sedikit ilmu dari kitab peninggalkan Tatmo Chawusu. Jikalau mereka sama melatih dan berhasil memperdalam ilmu itu, hal ini memang merupakan bencana besar bagi dunia persilatan di kemudian hari. Lim Tiang Hong yang mendengar berita demikian, hatinya tergoncang keras. Dia merasa tidak enak hati, sebab terjatuhnya kitab Tatmo Keng ke tangan Pak Tok Huimo, meskipun bukan keseluruhannya menjadi tanggung jawabnya, tetapi setidaknya bukankah dia yang menimbulkan gara sampai terjatuhnya kitab pusaka itu ke dalam tangan orang jahat? Maka mau tidak mau dia jadi kesal. Sambil menghela nafas berkata, kalau benar nanti akan kejadian huru-hara hebat, yang memikul dosa paling besar adalah aku si orang si Lim. Tanda petik. Yam Kiong Tiao Hek tidak mengerti akan maksud dan perkataan Lim Tiang Hong, anggapnya hanya karena Pek Tok Huimo sedang menyakinkan ilmu baru, jadi khawatir atau dikalahkan. Maka ia lantas berkata sambil ketawa besar, Hian Teh tidak usah khawatir. Tentang berhasil tidaknya seseorang memperdalam ilirnu, sudah tentu tergantung dari guru kenamaan yang mendidik. Tetapi yang utama ialah, pandanglah bakat dan kecerdasan berpikir orang itu. Sekalipun dia dapat atau berhasil mempelajari ilmu silat yang tertulis dalam kitab Tatmokeng itu, apakah kau kira Hang Hang Tai akan jadi runtuh namanya? Lagipula jikalau sampai pada waktu ini Hang Hang Tai masih belurnunjuk dan terjunkan ke dunia Kang O, semata karena disebabkan oleh perasaan khawatir pihak kami juga, yang khawatir akan mengebrak rumput bikin nular kaget. Pada suatu waktu, jika saatnya yang tepat sudah sampai, permusuhan dalam antara Kok Cu kita dengan Kau Ju Tian Chu Kau nanti akan dibuatkan suatu perhitungan sekaligus. Jikalau saat itu tiba, biar dia punya sayap bisa terbang ke langit, juga pasti akan ditarik kembali. Apa? Hang Hang Tai dengan Tian Chu Kau kata Su Heng ada permusuhan dalam? Yang hebat? Demikian Lim Tiang Hang berseru kaget, karena perkataan itu sesungguhnya di luar dugaannya. Yam Kiong Tiaw Kek menjawab sambil langgukan kepala, itu adalah satu hutang darah. Kok Cu sudah sumpah akan menggunakan tetesan darah si Pek Tok Wimo sendiri untuk membayar darah. Lim Tiang Hang setelah mendengar lagi keterangan ini jadi tambah terkejut. Pikirannya pada saat itu dirasakan kusut sekali. Tiba ada menyojak kepada Yam Kiong Tiaw Kek sembari berkata, pikiran Xiao Teh pada saat ini begitu kusut sekali, Xiao Herasa perlu pulang ke rumah penginapan buat istirahat sebentar. Nanti sebulan yang akan datang kita boleh adakan pertemuan lagi di kelenteng ini. Malam ini biarlah Xiao Teh berpamit lebih dulu dari kalian. Karena Lim Tiang Hang membawa tanda kepercayaan Kok Cuk Ye Lin Leng, maka setiap perkataannya merupakan amanat bagi orangnya Hang Hang Tai yang tak perlu dibantah. Begitulah, sehabis berkata demikian Lim Tiang Hang keluar dengan tindakan lebar. Seluruh pikirannya penuh dengan persoalan yang ruwet itu, sampai lupa dia pamitan kepada Ye U Koo E Ye Eng. Setelah sampai ke depan pintu dan mendengar suara tertawanya Ye U Koo E Ye Eng, barulah dia ingat kalau dia sudah lupa berpamit kepada wanita calon istrinya itu. Tetapi karena dia pun seorang pemuda yang tinggi hati, waktu itu dalam hatinya berpikir, karena aku tidak sengaja, buat apa aku mesti pikirkan soal ini. Oleh karena itu dia terus berjalan dengan tindakan lebar dan tanpa menoleh-noleh lagi. Bab 31 Semasuknya Lim Tiang Hang ke dalam kamarnya, dia mengasuh baru sebentar hari sudah mulai terang lagi. Pagi hari itu juga dia pergi ke kasir rumah penginapan buat membayar sewa menginapi. Maksud hati itu akan pergi ke kota Kim Leng buat cari si pengemis metu satu, lebih tepat buat minta kerangan tentang orang yang disebut Holok Syusu. Baru sampai di depan rumah penginapan, sudah dilihatnya si pengemis metu satu, Sin Soan Cukat. Bersama Yan Jie yang tengah datang menghampiri. Dari jauh si pengemis metu satu sudah berkauk memanggil Kong Chu. Kong Chu. Nasib kita ternyata tidak jelek, Kong Chu. Hari ini biarpun secara selanang-selonong, kami berhasil juga dapatkan kau di sini. Lim Tiang Hang yang melihat kedatangan mereka bertiga merasa sangat gembira. Segera maju menyongsong. Setelah satu sama lain menceritakan perjalanan masing, si pengemis metu satu menelan ludah dan lantas berseru eh. Kenapa kita bicara di tengah jalan ini? Mari kita cari saja tempat tangsal perut lebih dulu paling penting. Sehabis berkata, digoyangkannya tangannya yang cuma tinggal satu, terus berjalan menuju ke rumah makan. Sin Soan Cukat tersenyum penuh arti yang dibalas oleh Lim Tiang Hang dengan senyum dikulung juga. Mereka sama ingin mengatakan, pengemis ini kecuali arak tidak inginkan apa lagi. Keduanya lalu berjalan lambat mengikuti si pengemis metu satu. Ketika Lim Tiang Hang menengok, dilihat Yan Jie, yang telah berubah sikapnya daripada yang dulu. Meskipun tetap cantik, parasnya seperti selalu tertutup awan gelap, selain itu agaknya pun Nona ini masih menyimpan banyak urusan. Melihat keadaan demikian, Lim Tiang Hang menahan langkahnya, mendekati si Nona dan tanyanya, Adik Yan, apa hari belakangan ini kau tidak mendapat sakit? Suaranya itu mengandung rasa perhatian besar, namun demikian sebagai jawaban Yan Jie banyak terdengar helaan napasnya yang berat, dia tidak berkata. Lim Tiang Hang merasa bahwa suara helaan napas Yan Jie itu mengandung perasaan pedih yang tidak terhingga. Untuk sesaat lamanya perasaan menyesal dan tidak enak timbul dalam hatinya. Ia merasa, bahwa dia sendiri tidak memenuhi kewajibannya tidak memperhatikan kepentingan gadis cilik itu. Tetapi, sebetulnya, itu cuma merupakan suatu perasaan dan pikirannya sendiri saja. Yan Jie sudah ditilik dan dilindungi oleh sahabat karipayahnya yakni Sin Soan Cukat. Selain dari itu pun masih ada lagi si pengemis Matu Satu. Sebetulnya tidaklah memerlukan seorang anak muda untuk begitu memperhatikan dan menilik tingkah laku seorang gadis. Tetapi oleh karena Lim Tiang Hang merasa telah menerima budi besar dari orang tua gadis itu, maka dia merasa pula berhak menjadi pelindung keselamatan Yan Jie. Dia pun merasa, apabila ada apa atas diri Yan Jie, tidak enak dia terhadap Heng Lim Chun Loon yang telah bersemayam di alam baka, semua itu semecoh hanya untuk membalas budi, tidak lainnya. Dan setelah melihat kelakuan Yan Jie demikian, lebih mendekati gadis itu dan berkata pula, adik Yan, kau juga tidak perlu begitu sedih. Ayahmu yang sudah meninggal toh tidak bisa bangkit kembali. Terhadap musuh ayahmu kita pasti bisa balaskan. Aku sudah perintahkan orang, dalam satu bulan pasti mendapat kabar, legakanlah hatimu, jangan sampai membikin kurus. Badanmu sendiri, itu tidak baik kalau ayahmu mengetahui. Semua perkataannya itu keluar dari hati sejujurnya, tetapi sayang seribu kali sayang, perkataan itu tidak diterima pada tempatnya. Semua ucapan yang keluar dari hati yang bersih itu, sedikit pun tidak dapat menghibur hati Yan Jie yang terluka. Sebab Yan Jie bersedih bukan karena itu, maka setelah mendengar itu bukan makin baik hatinya, bahkan merasa jadi sangat sedih. Air metu keluar dari kelopak matanya, sedang dalam hatinya dan menyesalkan kecerdasan anak muda itu. Kau sungguh tolol. Kau sengaja barangkali berlaku tolol atau dibikin butek otakmu oleh perempuan yang kau sebut kolon itu. Lim Tiang Hang yang melihat Yan Jie mengalirkan air mata, hatinya semakin bingung. Lantas berkata berulang, maksudnya untuk menghibur, ah, aku tidak seharusnya. Tidak seharusnya aku bikin kau lebih terduka. Pada saat itu semua orang sudah sampai di depan pintu rumah makan. Sin Soan Cukat tahu mengapa Yan Jie berduka, tetapi berlagak tidak tahu dan mengatakan kepada mereka berdua, mari lekasan naik ke atas loteng, jangan sampai pengemis tua itu menunggu terlalu lama. Mendadak terdengar suara si pengemis metu satu dari atas loteng, aku tidak perlu cemas lagi. Sejak tadi aku sudah minum dan puas. Sewaktu tiga orang itu tiba di atas loteng, benar saja pengemis itu tengah minum seorang diri. Karena mereka satu sama lain sudah jadi kenalan lama, semasa kau tidak perlu lagi saling merendah. Maka setelah masing duduk semua lantas memilih masing makanan yang jadi kesukaannya. Lim Tiang Hang selama makan itu matanya tiada lepas dari intayannya ke diri Yan Jie, diperhatikannya wajah kusut nona itu, walau sewaktu dia masih dapat perlihatkan senyumnya. Karena hari ini tidak seperti tadi yang seperti hatinya dirundung kesedihan selalu, kini pemuda ini merasa hatinya lega. Kepada pengemis metu satu berkata, Lo ciampu ee. Tanda petik. Pengemis metu satu tiba dongakan kepala dan delikan matanya yang cuma tinggal satu. Ini. Mengejutkan Lim Tiang Hang sekali, maka buru dia rubah sebutannya. Lo koko, urusan yang tempoh hari minta bantuan penyelidikanmu, berhasil atau tidak? Pengemis metu satu tepok jidatnya sendiri. Setelah mengeringkan secawan arak pula, lalu angkat sumpitnya menjepit sepotong daging bebek. Setelah digayam dalam mulutnya, barulah dia buka suara, mengenai urusanmu mana bisa aku si pengemis tua tidak melakukan dengan sungguh. Urusan ini sebagian besar sudah ku ketahui, sebagian lagi aku yakin tidak lama lagi akan mendengar kabar sejelasnya. Mengenai holok siusul Lim Tian San yang ingin kau cari tahu, dengarlah. Dia adalah seorang pelajar alam untuk daerah holok. Semula pernah pelajar itu menikah dengan anak perawan seseorang aneh yang sudah lama asingkan diri. Orang aneh itu kabarnya dulu adalah suhunya. Belum lama, Lim Tian San Kauin, istrinya meninggal dunia karena susah melahirkan. Holok siusul yang menderita pukulan batin begitu hebat, waktu itu semua pikirannya sudah buyar dan selanjutnya tiap hari pergi ke gunung yang sepi atau di tempat yang indah permai-permai pemandangan alamnya. Maksudnya ingin mencari tempat yang sepi dan indah permai pemandangannya, ialah untuk menghabiskan sisa hidupnya. Berkata sampai di situ, di tanggal leteng tiba terdengar suara orang berjalan dan kemudian nampak mendatangi dua orang tetamu. Seorang di antara mereka adalah seorang kongcu yang berusia 20-an dan yang iain adalah seorang tua kepala gundul yang usianya ditebak di atas 70 tahun. Lim Tian Hang yang duduk menghadap ke dalam, tidak mengetahui siapa yang datang, tidak demikian dengan si pengemis metu satu dan sebelum masa hisoan cukat. Mereka ini sebagai orang Kang Ongkawakan. Sewaktu melihat tetamu baru itu, seperti telah merasa ada apanya yang agak ganjil, yang menggerakkan hati mereka. Namun demikian, tetap si pengemis metu satu dengan penuturannya. Maksud Holoksyusu ialah ingin bertapa, katanya mau jadi dewa. Tapi semua orang tentunya tahu, dalam dunia mana ada yang bisa jadi dewa. Perbuatan Holoksyusu itu tidaklah lain daripada untuk mencari hiburan. Bagi hatinya yang patah. Dengan kera begitu dia keluyuran kemana, tidak dirasanya telah dilaluinya masa yang cukup panjang. Tetapi selama itu tetap dia tidak mendapatkan tempat yang mencocoki hatinya. Siapanya na, pada suatu waktu yang tak ada terduga dia menemukan sebuah lukisan gambar peta dari itu tempat yang dinamakan Gunung Dewa. Gunung Dewa, yang membayangkan kepada orang Kang Ou sebagai dunia impian, begitu pun kepada Holoksyusu, sudah barang tentu membuat dia jadi kegirangan sekali. Dia pulang dulu ke kotanya, luk yang akan mempersiapkan barang keperluan buat keberangkatannya ke tempat citanya tersebut. Selama waktu itu berita telah diketemukannya gambar peta, telah didengar pula oleh seseorang penjahat dari golongan hitam. Orang itu begitu cerdik tapi licik. Dia tahu kalau dengan kemampuan silatnya masih belum becus menggulingkan Holoksyusu, tidak berani merampas secara berterang. Karena secara berterangan dia tidak berani, dia lalu cari jalan menggelap. Ia mengatur rencana menggunakan kecantikan seorang wanita untuk memikat Holoksyusu. Anggannya, Holoksyusu yang telah kematian istri, mungkin dapat terpincuk paras cantik. Begitulah kisahnya. Dalam perjalannya dari daerah utara, baru Holoksyusu berangkat pulang dengan membawa unta yang baru dibelinya. Di tengah jalan dia melihat beberapa orang Kang Ong sedang mengeroyok satu orang wanita muda. Wanita itu amat letih kelihatannya. Holoksyusu yang berjiwa besar berhati Budiman, tidak bisa masa bodohkan pertumpahan darah di depan matanya, segera turun tangan. Dalam beberapa jurus orang yang mengeroyok itu dibikin kocar kacir olehnya. Wanita muda itu tampak begitu letih lesu. Wajahnya masih kaget rupanya tapi ia paksa mendekati Holoksyusu buat mengucapkan terima kasihnya. Sewaktu ditanyakan oleh Holoksyusu mengapa sampai terjadi pengeroyokan tadi, dijawab dengan keterangan wanita itu iamj mengatakan bahwa suaminya adalah seorang piausu yang setelah mendapat banyak keuntungan dimusuhi oleh orang Kang Ong. Kemudian tidak lama setelah diancam, kedapatan seng suami itu mati terbunuh. Si istri ini lalu mengambil keputusan untuk membalaskan sakit hati suaminya. Seorang diri, dia terjunkan diri ke dunia Kang Ong, maksudnya ingin mencari jejak musuhnya yang membunuh suaminya. Siapa tahu sebelum maksudnya tercapai lebih dulu, dia sudah didatangi oleh orang itu tadi yang boleh jadi ingin sekalian membereskan jiwanya sekalian. Holoksyusu yang melihat dalam menuturkan riwayatnya itu, si wanita muda demikian menyedihkan wajahnya, membuat timbul rasa kasihannya, mengatakan kepada wanita itu pengalaman wanita tersebut begitu pahit, membuat dia merasa bersimpati, lalu dalam bercakap kemudian dia menyatakan akan membawa wanita itu pulang ke rumahnya sementara menunggu datangnya musuh wanita tersebut. Tetapi karena dia baru kematian istrinya, kemudian pada wanita itu pantas atau tidak kalau dia berbuat demikian, yang waktu itu tidak dijawab oleh si wanita. Hanya dia ini mengatakan bahwa tekadnya telah bulat akan mengadu jiwa dengan musuh suaminya itu. Habis mengatakan begitu, wanita tersebut lalu angkat kaki sambil masih menangis terseduh. Holoksyusu yang berhati Budiman Dan mana dapat membiarkan seorang wanita lemah menempuh bahaya begitu besar sendirian. Diburunya wanita muda itu, dihiburinya dia dengan kata-kata lemah lembut. Lalu karena merasa berkewajiban menolong si lemah buat menindas yang kuat, akhirnya diambilnya juga keputusan buat membawa saja wanita muda itu ke rumahnya. Maksudnya sementuh buat melindungi wanita itu dari keroyokan musuh suaminya, sekalian menanti mereka buat dibereskan satu. Wanita muda itu mungkin girang mungkin tidak, tetapi nyatanya kemudian dia mengatakan suka diajak ke rumah Holoksyusu. Holoksyusu yang sudah ambil keputusan kalau ingin menolong orang tidak ingin tanggung, juga karena wanita muda itu tidak keberatan, begitulah akhirnya jadi juga wanita itu tinggal bersama dengannya di rumahnya, di kota Lokyang. Wanita muda itu sudah tinggal beberapa lamanya di rumah Holoksyusu, tingkah lakunya di situ sudah seperti nyonya rumah saja. Segera kepentingan Holoksyusu. Diperhatikannya benar, seperti juga dialah istrinya yang setia. Holoksyusu orangnya jujur dan hatinya putih bersih. Anggapnya, perbuatan wanita muda itu demikian adalah sebagai rasa balas budinya yang ingin diperlihatkan kepadanya, maka sama sekali tidak ditaruh di hatinya. Dia masih terus repot dalam perjalanannya untuk pergi ke Gunung Dewa. Pada suatu hari dia mendapatkan rahasia dalam peta itu, jadi dapat tahu kalau Gunung Dewa tersebut baru akan muncul di permukaan tanah pada tahun kemudian. Maka dengan terpaksa ditundalah hari keberangkatannya. Pada waktu itu telah beberapa bulan wanita muda itu tinggal di rumah keluarga Lim. Ternyata tiada kedapatan ada orang yang cari setori atau permusuhan dengan dia dan dia seri diri juga sama sekali tidak suka ungkit lagi soal kematian suaminya itu. Terhadap loloksiusu pergaulannya nampak kian hari kian erat. Holoksiusu yang kematian istri, merasakan jiwanya telah kotor, tentu tidak berani berpikir yang bukan. Tetapi dahia yang setiap hari ditungkuli oleh seorang wanita cantik sebagai bunga yang baru mekar itu, lama gugur juga imannya, mulai bersemi rasa cinta baru. Demikianlah akhirnya jadilah keduanya sebagai pasangan mempelai yang bahagia. Tidak lama setelah pernikahan mereka, wanita itu melahirkan seorang bayi laki. Selama itu, wanita itu kecuali merasakan adanya sedikit perubahan dalam pikirannya yang terkadang dilihat suami barunya seperti sedang termenung, dalam hal lainnya tidak lagi memperlihatkan tanda yang boleh dikata luar biasa. Holoksiusu yang berhati jujur, cuma mengira kalau wanita itu sedang mengenangkan suaminya yang terdahulu, maka tidak begitu taruh perhatian makanya terus melanjutkan penyelidikannya kepada peta yang didapatkannya. Gambar peta itu, siang malam disimpan di tubuhnya, tidak pernah terpisah dari badannya itu. Begitulah tahun yang dinantikannya sudah dekat lagi tiba. Holoksiusu tidak lama kemudian sambil selamat berpisah dari istri barunya, sendirian dia menempuh perjalanannya yang melalui padang pasir luas itu. Tak lama setelah berlalunya Holoksiusu dari rumahnya, wanita muda itu menyerahkan anak lelakinya yang waktu itu usianya belum lagi cukup tahun kepada seorang Holoksiusu tukang masak di kelenteng tenggak bio, dia sendiri kemudian tidak pernah terlihat lagi berada di rumah keluarga Lin, entah ke mama perginya. Demikianlah si pengemis Matthew 1 sekaligus telah menceritakan demikian panjang lebar, baru berhenti dia dan menarik napas panjang, diangkatnya cawan araknya dan ditenggak isinya. Sin Soan Cukat dan Yan Jie semenjak tadi mendengarkan penuturan si pengemis Matthew 1 tanpa menyelah sekalipun, tetapi pada saat itu tampak sikap mereka yang sudah tidak sabaran, agaknya menunggu penutup cerita. Inilah yang diharapkan oleh mereka. Tidak demikian halnya dengan Lim Tiang Hong, pemuda ini selama si pengemis Matthew 1 menuturkan kisahnya itu, begitu serius dia mendengarkan tebang hatinya, tegang berdebaran dan perasaannya cemas berkhawatir. Tetapi manakala si pengemis Matthew 1 mengakhiri katanya dan agak lama tidak melanjutkan, dia ini lantas meminta diteruskan lagi untuk diteruskan. Teruskan ceritamu demikian pintanya. Tetapi si pengemis Matthew 1 itu cuma pendelikan matanya yang tinggal satu itu, sambil gengkan kepala dia menjawab, apa yang aku tahu cuma sebegitu tidak lebih tidak kurang. Kelanjutannya, aku si pengemis tua mana tahu lagi? Lim Tiang Hong pentang lebar matanya. Nampak dua matanya yang memancarkan sinar buas, kemudian sebagai orang liar tak terdidik dia berteriak sendiri aku mengerti. Holok Syusu tidak salah adalah ayahku. Dan wanita muda itu. Loh hei eh hujin. Sedang yang mengatur rencana busuk di belakang layar itu, pasti adalah itu dia si penjahat Pek Tokawimo. Jahanam. Pek Tokawimo. Jahanam. Awas kau nanti kalau ayahku sampai kejadian mendapat bahaya, aku syorar syilim sebagai anaknya pasti akan cincang tubuhmu sampai keping. Pengemis Matthew 1 dan Sin Soan Cukat melihat perubahan sikap anak muda itu seolah telah ganti rupa sebagai singa murka tanpa merasa keduanya jadi jari. Diam kedua orang tua ini mengeluh sendiri, So akan berkata kepada hati kecilnya sendiri, bocah ini. Begitu besar nafsunya kalau sudah hendak membunuh. Apostrofe. SLN Soan Cukat agaknya tidak sampai hati membiarkan Lim Tiang Hang terus dalam keadaan setengah kalap itu, lalu menarik tangannya, minta supaya anak muda itu duduk tenang dan menghiburnya, katanya, untuk sementara kau janganlah berbuat menuruti hawa nafsunmu. Dugaanmu barusan mungkin ada benarnya, namun biar bagaimana toh mesti menunggu kabar ayahmu sendiri yang pasti, baru boleh kau ambil tindakan. Si pengemis metu satu juga menimbrung berkata, bukankah kau sudah berjumpa kepada ibumu? Apa salahnya kalau kau mencoba sekali lagi cari dia? Kepadanya boleh kau tanyakan, minta keterangannya yang benar. Barangkali kalau kau bisa terus desak dia, dia bisa ceritakan kepadamu urusan yang sebenarnya. Lim Tiang Hang yang saat itu telah terpukul hebat hatinya sebab tabir rahasia yang menutupi dirinya selama itu perlahan sudah mulai tersingkap, yang ternyata adalah sebagai suatu tragedi rumah tangga yang mengenaskan dan ruwet sekali kalau nanti sudah. Terbuka betul semuanya, mungkin ia juga akan merasa sukar untuk menjelajahi hidup nyatanya di hari mendatang. Pada saat itu di dalam otaknya lagi teringat dia akan ucapan orang berkedok tinggi besar yang selalu mengatakan padanya anak haram. Maka dalam hatinya diam dia jadi berpikir, bahwa jikalau wanita muda itu benar lho hee hujan adanya, bukankah benar seperti apa yang dikatakan orang berkedok itu dia dilahirkan oleh seorang ibu yang berzina kepada laki lain? Mengingat sampai dari sini, otaknya seperti dipukul martil besar, matanya berkenang, wajahnya serasa panas seperti dibakar. Tiba dia ingat lagi kepada orang Hang Hang Cai yang membahasakannya dalam sebutan Kong Cu. Apakah? Pada saat itu tiba kedengaran suara ketawa aneh yang membuyarkan lamunan anak muda ini. Orang tua kepala botak dan Kong Cu yang tadi naik ke loteng sudah berdiri di depan mejanya. Lim Tiang Hang yang sedang melamun, merasa dikejutkan sekali oleh suara ketawa itu. Dia yang sedang kusut pikiran dan jengkel, lantas berbangkit dengan sikap gusar. Saat itulah dia dapat melihat tegas si Kong Cu, siapa ternyata tak lain tak bukan daripada Gok Bin Leong Kun Cu. Itu orang yang dulu pernah coba cari story dengannya dan kena dihajar di atas bukit busan. Kini dia segera mengerti, kalau anak muda yang mengajak suhunya si kepala botak itu akan menuntut balas sakit hatinya dulu. Orang tua kepala botak itu setelah perdengarkan tertawa anehnya itu, mendadak berkata sambil menuding Lim Tiang Hang dengan jari tangannya yang kasar, apakah ini yang disebut orang Tuliong Kong Cu? Kau yang baru mendapatkan nama itu sampai tersiar luas di dunia Kang O? Loh yang sudah lama asingkan diri di daerah Biao Chiang, tidak pernah turut campur dalam urusanmu. Tapi kau ternyata tidak pandang mukaku. Dengan terangan kau menantang aku. Hei bocah! Kau amat jumawa. Lim Tiang Hang menjawab segera, dengan bukti apa kau bisa keluarkan katamu. Sedangkan nama besarmu orang Shilim sama sekali belum pernah dengar. Mana bisa seseorang tanpa sebab nyata? Menyatakan menantang seseorang lain yang tidak dikenalnya. Orang tua kepala botak itu memang adalah gurunya Cutek, namanya Cu Simbin dengan gelarnya si Garuda Kepala Botak. Orangnya degil, sombong serta tinggi hati. Tidak pernah membedakan orang golongan sesat dan orang keluargan baik. Di mana dulu pernah mendapat nama di kalangan persilatan daerah barat dan selatan. Dia mendapat didikan ilmu silat Tian Tong Pei, yang kemudian setelah dirubah dan diperbaikinya sendiri, berhasil dia menciptakan suatu gerak tipu yang aneh. Pada tahun belakangan ini, di mana jago muda banyak yang berangsur naik namanya, kepandaian silatnya juga telah berangsur-angsur dapatkan kemajuan, maka lantas timbul lagi pikirannya akan tonjolkan diri pula ke dunia persilatan. Kebetulan ia dengan murid tunggalnya, yakni Gok Bin Leong Kun Cutek, terjungkal dalam suatu pertarungan dengan Lim Tiang Hong. Dan atas hasutan murid kesayangannya itu, yang mengadu biru dengan mengatakan Lim Tiang Hong menantang gurunya dengan terangan. Tentu saja dia tidak mau mengerti. Garuda Kepala Botak yang tinggi hati dan berangasan seketika mendengar hasutan muridnya jadi merah pada mukanya. Dan lantas berangkat ke daerah Hopak dengan niat menghajar Lim Tiang Hong. Ketika saat itu dia mendengar Lim Tiang Hong mengatakan namanya juga belum dikenalnya, sesaat itu nampak dia bingung, sementara si Giyok Bin Leong Kun Cutek yang ketakutan rahasia kebohongannya terbuka, nyeletuk membakar, HMM. Kau benar terlalu jumawa. Sampai nama dan gelaran suhu kuka sudah tidak kau pandang lagi barangkali? Si pengemis Matu Satu dan Sin Soan Cukat yang mendengar disebutnya nama serta gelaran si Garuda Botak itu, tentu saja terperanjat. Sebab telah diketahui oleh mereka, nama dan gelaran itu, pada 40 tahun berselang. Mereka dua orang ini yang baru saja terjunkan diri ke dunia Kang O, sudah dengar nama itu tengah membunai. Dan kini setelah dikabarkan orang mengasingkan diri sekian tahun lamanya, kepandayan silatnya sudah tentu telah dapatkan banyak kemajuan. Mereka sama khawatirkan kalau urusan jadi runcing dan lim tiang hang nanti. Sambal kena dirugikan dalam perkelahian maka lantas pada berdiri dari tempat duduknya. Si pengemis Matu Satu yang berkata lebih dahulu, kiranya adalah Chuloeng Hiong. Ha, ha. Silahkan. Duduklah dulu, mari kita berunding secara tenang. Dalam urusan ini barangkali ada sedikit kesalahpahaman. Garuda Botak itu buka matanya yang sipit, dengan sorot metu dingin diawasinya orang yang bicara kepadanya itu, kemudian katanya setelah tertawa bergelak, kau siapa? Beraninya kau ikut dalam urusan ini? Si pengemis Matu Satu yang hampir sebagian besar hidupnya cuma dalam kalangan Kang Ou, tapi belum pernah merasa dihina seperti itu. Pada saat itu perasaan amarahnya telah meluap, setelah menengadah dan tertawa terbahak, baru berkata, pengemis tua Matu Satu, itu adalah aku sendiri. Tuliong Kongcu adalah saudara angkatku. Menanya saja rasanya toh tidak ada halangannya, bukan? Garuda Botak itu keluarkan suara dari hidung, kemudian dengan unjuk sikap menghina, mengatakan Bu Beng Xiaokat, serdadu kecil tanpa nama. Dan kemudian berpaling dan berkata menghadap Lim Tiang Hong, kau begitu berani menghina aku, tentu kau kira tinggi sekali kepandayanmu. Sekarang tidak perlu bicara banyak, nanti jam malam kita bertemu di Bukit Lon Chokeng di luar kota. Jikalau kau tidak punya nyali sekarang kau boleh berlutut dan mengaku salah di hadapanku, barangkali belum terlambat buat aku beri kelonggaran. Lim Tiang Hong, yang memang kala itu sedang kusut pikiran dan kini ada orang yang tanpa sebab cari story demikian dengan kata yang begitu jumawa, sudah tentu lantas naik darah. Mata begitu kata orang kepala botak tadi berhenti, dia berkata sambil ketawa dingin, kau rupanya memang cuma cari story dengan aku si orang shilim apa mau dikata, sebentar malam boleh kuiringi kehendakmu. Pada saat itu si pengemis Mata satu juga turut berkata dengan suaranya yang keras. Aku si pengemis tua juga mau ikut ambil bagian. Kepingin tahu aku, kau si Garuda botak selama tahun yang pernah melatih berapa rupa ilmu baru sampai berani menghina orang begitu macam. Pengemis Mata satu ini nampak demikian naik darah, mukanya merah padam. Sewaktu mengucapkan katanya tadi, matanya yang cuma tinggal satu itu nampak begitu beringas buas. Si Garuda botak Ciu Sin pun perdengarkan suara ketawa hambar, lalu mengajak muridnya turun ke bawah. Seberlalunya si Garuda botak, Sin Soan Cukat baru bertanya kepada Lim Tiang Hong, mengapa sampai bisa berbentrokan dengan manusia beradat ganjai itu. Lim Tiang Hong beri keterangan, semua itu cuma karena gara Giyok bin Longkun cutek tadi. Dia tentulah yang mengadu biru menghasut kepada gurunya. Setelah itu, lalu diceritakannya pula semua kejadian yang pernah dialaminya di Bukit Busan. Si pengemis Mata satu dan Sin Soan Cukat setelah mendengar penuturan anak muda itu, tidak merasa heran. Tidak demikian halnya dengan Yan Jiye. Reaksi anak darah ini agak lain. Dalam hatinya barangkali dia memikir bahwa urusan Lim Tiang Hong itu terjadinya karena gara orang perempuan, maka dia lalu monyol. Mereka mulutnya dari berkata dengan suara tawar. Mana bisa itu disalahkan kepada orang? Kau sudah merebut Sin Li Hang Chu kekasih. Dia sudah tentu kalau dia boleh saja cari kau buat adu jiwa. Mendengar pernyataan itu, Lim Tiang Hong melongo. Apa arti perkataanmu ini demikian tegur anak muda ini? Tetapi Yan Jiye sudah balikan kepalanya dan jawabnya, Aku tidak tahu. Dua orang tua itu dalam hati mengerti, tetapi siapapun merasa tidak dapat turut campur tangan, sebab asal lusul Lim Tiang Hong masih belum lagi jelas bagi mereka. Apalagi di samping Ye U Koe Ye Eng yang menamakan dirinya sebagai calon istri Lim Tiang Hong, Juga masih ada lagi suciye arak muda itu, Heng Hai Koe Loon. Jikalau mereka paksa Yan Jiye dijodohkan kepada Lim Tiang Hong, dikemudian hari bisa nanti terjadi suatu tragedi yang mengenaskan. Sebentar kemudian terdengar si pengemis Matus satu berdehem lalu berkata setelah tertawa terbahak, kalian berdua masih kanak, tidak perlu ribut. Urusan itu tidak peduli bagaimana, pokoknya, nanti malam kita. Sudah ambil keputusan buat bertemu lagi dengan si Garuda kepala botak. Itu saja sudah cukup. Lim Tiang Hong berdiam. Dalam hatinya makin tambah rasa jengkelnya. Mengapa jadi demikian sikap Yan Jiye? Demikian pikirnya. Meskipun dia merasa berkewajiban juga melindungi darah itu, tetapi merasa tidak pantas nona itu mengurusi urusan pribadinya, karena dia merasa telah berbuat sejujurnya. Yan Jiye selalu seperti curiga saja atas dirinya. Tetapi pada hakikatnya, Lim Tiang Hong sendiri pun belum dapat memahami sifat anak perempuan yang baru mangkat dewasa. Sebab pada umumnya, anak gadis yang baru meningkat umurnya itu, kebanyakan pikirannya serta nafsunya begitu keras buat mengangkangi apa yang dikehendaki. Apalagi kalau apa itu adalah pemuda yang dicintainya, mereka selalu menganggap itu sebagai barang permata kepunyaannya sendiri yang tidak boleh dijamah oleh lain tangan. Karena Lim Tiang Hong tampaknya dengan suka hati memenuhi permintaan Sin Li Hang Chu, jauh memerlukan pergi ke bukit busan untuk membantu dia menghadapi musuhnya, itu saja memang sudah membuat Yan Jiye merasa tidak senang, apalagi kemudian nona ini dengar pula Lim Tiang Hong pernah ribut dengan Jiok Bin Long Kun yang katanya menggilai Sin Li Hang Chu itu. Mana dia tidak jadi lebih mendongkol. Oleh karena itulah, Yan Jiye sebegitu jauh masih menyongkan terus mulutnya, dan tidak mau buka suara lagi. Suasana saat itu seperti penuh dengan kejengkelan. Sin Soan Cukat yang bertindak sebagai orang tua. Yan Jiye, kala itu ingin berdaya buat meredakan suasana tegang di situ, maka perlahan nampak dia bangkit dari tempat duduknya dan katanya, kalian berdua nanti malam masih ada urusan, mari kita pulang ke rumah penginapan buat mengasuh. Usulnya itu tidak ditolak siapapun, begitulah kemudian tampak empat orang itu berempat turun dari atas loteng. Rumah makan memang merupakan suatu tempat berkumpulnya orang dari segala tingkat dan golongan. Cekcok mulut yang terjadi antara Lim Tiang Hong dan Yan Jiye ternyata sudah menarik perhatian saya seorang tetamu rumah makan itu. Di dalam penglihatan tamu itu, di antara Yan Jiye dan Lim Tiang Hong apabila tidak adanya hubungan yang sangat dalam, sudah tentu tidak akan terjadi kerewalan seperti itu dan lalu membuatlah menarik duga, kalau Yan Jiye tentu adalah seseorang yang penting hubungannya dengan Lim Tiang Hong. Kini tetamu itu mengawasi berlalunya Lim Tiang Hong sekalian sambil tersenyum menyeringai, kemudian dia sendiri pun menyusul keluar setelah membereskan rekening makanannya. Siapa gerangan adanya tetamu rumah makan ini? Di bagian belakang kelak pasti akan disugui kisahnya. Sekarang balik kepada Lim Tiang Hong empat orang, begitu meninggalkan rumah makan mereka menuju ke rumah penginapan. Mujur bagi mereka, rumah penginapan kebetulan kosong, hingga empat orang ini masing menempati satu kamar. Kamar Yan Jiye, letaknya berdekatan dengan ruang tidurnya Shin Soan Cukat, sedang kamar si pengemis Matu Satu berendangan dengan kamar yang ditempati Lim Tiang Hong. Karena mengira di sini dua anak muda itu dapat bicara sepuasnya, setiba di rumah penginapan dengan suatu alasan kedua orang tua ini pergi keluar. Lim Tiang Hong yang merasa kesepian, baru saja mau mendekati karena Yan Jiye, maksudnya buat menjelaskan kesalahpahaman tadi, siapa tahu baru sampai di pintu kamar darah itu, nampak Yan Jiye berjalan keluar dengan muka cemberut. Sewaktu nona ini melihat Lim Tiang Hong, tidak disapanya, terus berjalan dengan mengangkat muka. Lim Tiang Hong cukup tinggi adatnya. Melihat keangkuhan Yan Jiye, merasa harus mundur teratur, dibiarkannya darah itu berlalu sesukanya. Kemudian, sendirian dia kembali masuk ke kamarnya, mondar-mandir beberapa balik, pikirannya tetap dirasakan kusut. Mendadak dari luar kamar terdengar suara seseorang yang berkata dengan suara lantang. Saudara Lim ada urusan apa kelihatan begitu jengkel. Lim Tiang Hong mendonak, di luar dugaannya orang yang menegurnya itu ternyata adalah si burung hang putih Cugiok Im. Nona ini dengan wajah ramai. Senyuman bertindak masuk, benar polos teranpasungkan terus menuju ke tempat tidur, duduk di situ. Lim Tiang Hong menghela nafas, menjawab pertanyaan itu. Panjang sekali kalau mau dibicarakan. Tanda petik. Jikalau dugaanku tidak salah, urusan yang membuat jengkel tentu ada hubungannya dengan soal anak perempuan. Bukankah begitu? Si burung hang putih mengatakan demikian, lalu tertawa cekikikan. Kok kau tahu Lim Tiang Hong bertanya demikian, alisnya campak berkerut. Burung hang putih dengan senyumnya yang banyak arti lalu menjawab. Saudara Lim dalam usiamu semuda ini sudah mengegerkan dunia persilatan. Sejak muncul di kalangan Kang Ong belum pernah bertemu dengan tandingan yang boleh dikata setimpal. Apalagi yang perlu dibuat jengkel kalau bukannya urusan hasmara? Lim Tiang Hong kememek. Hanya bisa menggelengkan kepalanya, tiada menjawab. Sementara itu, si burung hang putih telah berkata pula dengan iringan senyumnya yang manis, sejak dahulu kala, orang yang mempunyai banyak pun takasih itu memang selalu meninggalkan kemenyesalan saja. Saudara Lim, kau punya kepandaian tinggi sekali, sudah sepantasnya kalau kau keluarkan pedang buat basmi segala kejahatan, bantu rakyat lemah. Sekarang kau kelihatan begitu jengkei dalam urusan perempuan, apa itukah yang wajib keluar dari sikap seorang laki berkepandaian tinggi seperti kau? Maafkan aku berkata begitu terus terang, kalau menyinggung perasaanmu. Tapi rasanya memang begitulah. Kalau tetap kau membawa kelakuanmu seperti itu, percuma kau dikatakan laki gagah. Dikatakan secara belakang demikian oleh gadis itu, merah membara selebar wajah Lim Tiang Hong. Mendadak dia bangun berdiri dan setelah menjura berkata, perkataan nona betul telah membuka pikiranku. Tapi, aku sesungguhnya karena sangat terpaksa. Tanda petik. Burung Hong putih memotong sambil tertawa, tidak perlulah kau katakan lagi, aku sudah maklum. Buat sementara jangan kita bicarakan lagi soal itu. Apa kau tahu antara Tiang Lim Pei dan Bu Cheng Kiam Hei masih ada ganjalan sakit hati yang masih belum dibereskan hingga kini? Lim Tiang Hong gelengkan kepala, mengatakan tidak tahu. Gadis polos itu lalu perlihatkan wajah bersungguh, katanya lagi, kedatangan Chu Hyok Im kemari hari ini, adalah buat sampaikan titah suhu. Aku undang saudara Lim supaya segera berkunjung ke Tiang Lim Pei untuk kita bereskan ganjalan antara kita itu. Jikalau saudara Lim anggap tidak punya kemampuan buat wakili gurumu Bu Cheng Kiam Hei, suhuku juga tidak memaksa, kita bisa undang Bu Cheng Kiam Hei sendiri. Ucapan nona itu benar terlalu belakang terbuka, menyakiti hati Lim Tiang Hong. Dengan serentak, dengan alis berdiri anak muda itu nampak tertawa, kemudian katanya, nona, kau sungguh terlalu tidak pandang mata pada aku si orang si Lim. Tiang Lim Pei toh bukan sebagai tempat macan atau sarang naga? Perlukah buat ke situ suhu turun tangan sendiri? Aku si orang si Lim pasti akan datang menenuhi undanganmu ini. Baiklah. Sekarang aku mau balik dulu ke Tiang Lim buat sampaikan kabar kedatanganmu ini. Si akan berangkat dulu, aku akan segera menyusul. Sekarang urusan yang mengenai itu sudah selesai. Mari kita bicarakan soal pribadi. Apakah suka kiranya kalau mecegawani aku pergi pesiar? Lim Tiang Hong yang saat itu merasakan pikirannya kusut dalam soalnya dengan Yan Jie, mana ada keinginan buat pesiar. Begitulah sambil gelengkan kepala jawabnya, atas permintaan nona, sebetulnya ingin aku bisa memenuhi dengan lantas. Cuma sayang, sedikit waktu ini pikiranku terlalu kusut, rasanya tidak punya kegembiraan buat pesiar. Kalau begitu, biarlah nanti saja kita berjumpa lagi di Tiang Lim. Demikian si burung hang putih ini berkata sambil ketawa riang, kemudian dia mengejot badannya, berlalu dengan melompati tembok pagar. Waktu itu cuaca mulai gelap, si pengemis metu satu bersama Sian Soan Cukat sudah kembali dengan wajah mereka nampak ramai senyumnya. Dalam dugaan kedua orang tua ini, dua anak muda yang mereka tinggalkan. Tentu sudah rukun kembali. Siapa tahu begitu mereka masuk ke dalam kamar, cuma dilihat Lim Tiang Hang seorang diri dengan wajah muram. Kedatangan orang tua itu dengan perasaan terheran saling pandang sejenak. Si pengemis metu satu yang adatnya selalu tidak sabaran, segera bertanya lo. Kemana yang Cie? Dia seperti ngambul, sudah pergi dari tadi kenapa sampai sekarang belum pulang mana kutahu? Jawaban singkat Lim Tiang Hang itu terang menyatakan bila dia sedang jengkel. Yan Jai sejak tinggal di rumah Sian Soan Cukat, jarang keluar pintu sendirian. Sian Soan Cukat yang mengetahui itu, begitu lama Sinona pergi dan belum kembali hatinya mulai gelisah. Sambil kerutkan alisnya bertanya orang tua ini, apa tidak mungkin ada kejadian apa? Pengemis metu satu menyahuti pertanyaan ini, Buddha itu selalu menuruti adatnya tendiri. Mungkin memang kalau dia bisa kenapa? Lim Tiang Hang sendiri seperti merasa dengan tidak kembalinya Yan Jai sampai pada saat itu terlalu ganjil. Pemuda ini segera ajukan usul, kalau begitu mari kita cari dia secara berpencaran. Dengan tidak berayal lagi ketiga orang itu keluar rumah penginapan, untuk mencari Yan Jai yang masih belum kembali. Namun meski mereka telah mencari di pelosok, setiap gang tetap tiada menemukan Yan Jai. Mereka kemudian bertemu lagi di rumah penginapan, ternyata sudah jam 2.30 malam. Lim Tiang Hang tiba ingat undangan Tiang Lim Be yang mengajak bertanding, maka lalu diceritakan kedatangan Chu Hyok Im tadi kepada dua orang tua itu. Sin Soan Cukat lalu berkata sambil goyangkan kepala, antara Tiang IMP dengan Bu Cheng Kiam Hek meskipun pernah kejadian kepada kesalahpabaman dalam perebutan nama, tapi biar bagaimana Tiang Lim Be adalah salah satu partai dari orang baik, maka janganlah anggap mereka itu mengundang kau datang ke sana dengan maksud tertentu yang tidak baik. Pengemis Mat Tu Satu berkata sambil garuk kepalanya, menurut pikiranku, Yan Jai yang sedang mendongkol boleh jadi sudah mendahului kita pula ke Kim Leng. Sin Soan Cukat sampah kerutkan keningnya, selang tak lama, dia berkata, boleh jadi juga. Lim Tiang Hang seperti tidak senang romannya saat itu. Dia tidak bisa membenarkan sikap Yan Jai. Namun biar bagaimana, dia tidak bisa lepaskan juga tanggang jawabnya buat lindungi gadis tersebut. Maka lantas berkata lagi, menurut pikiran Bu Ampue, ingin minta Cukat Ciam Pue segera berangkat ke selatan buat Iihat, dia sudah pulang atau belum kemudian minta Lokoko supaya segera kerahkan bantuan tenaga orang Kepang, juga buat cari jejak Yan Jai. Sementara tentang perjanjian malam ini dengan si Garuda kepala botak, rasanya buat Bu Ampue seorang diri sudah cukup untuk melayani. Buat sekarang ini cuma bisa atur begitu saja rasanya, tapi buat kau pergi sendirian apa tidak akan merasa kesepian demikian. Sin Soan Cukat berkata, kepalanya dianggukan. Pertempuran semacara apa saja sudah sering dialami Bu Ampue, barangkali malam ini si Garuda kepala botak ini pun tidak akan dapat membuat banyak terhadap Bu Ampue. Pengemis Matus satu mempunyai keyakinan pada pendiriannya bahwa Lim Tiang Hang terang tidak dapat dicela, maka lantas menyela, sekarang waktu sudah terlalu mendesak. Mari segera berangkat dengan tugas kita masing. Lotei supaya Kasuka berhati sedikit malam nanti, sampai kita bertemu lagi di kota Kim Leng. Pengemis Matus satu ini benar gelisah hatinya. Setelah habis dengan katanya dia sudah lantas bergerak lompat keluar melalui lubang jendela. Dari situ lantas melesat melewati genteng. Sin So An Cukat menelat perbuatan kawannya, sebentar kemudian dua orang tua itu sudah lenyap di antara kegelapan. Lim Tiang Hang yang ditinggalkan tidak segera menyusul, tetapi setelah tenangkan pikirannya juga segera lompat keluar melalui lubang jendela ke tempat perjanjian, Lotei Kang. Mengenai pertandingan, boleh dikata buat Lim Tiang Hang dianggap sepele karena sering dihadapi. Cuma permusuhan seperti malam ini dianggapnya tidak berharga sama sekali. Tetapi mengingat lagi sikap serta kelakuan si Garuda kepala botak yang terlampau Jumawa, mau tidak mau membuat hatinya jadi panas. Lotei Kang ternyata adalah sebuah tempat berupa bukit-bukit juga sebagai tanah pekuburan. Letaknya sekitar lima li di luar kota. Lim Tiang Hang yang memiliki ilmu lari pesat yang luar biasa, dalam waktu sekejap sudah sampai di tempat tersebut. Garuda kepala botak dengan muridnya ternyata sudah sampai duluan. Begitu mereka melihat Lim Tiang Hang mendatangi, duanya memapaki dengan berlari juga. Garuda kepala botak sendiri terus keluarkan suara ketawa anehnya dan kemudian katanya apa kau datang sendirian? Kemana kawanmu? Orang yang kau butuhkan cuma satu. Cuma aku seorang shilin, rasanya tidak perlu remit orang lain. Lagi pula rasanya aku si orang shilin dengan kalian. Guru dan murid tidak punya ganjalan terlalu hebat, juga tidak perlu buat bertempur matian. Lim Tiang Hang mengucapkan katanya tadi dengan nada keptus, disahuti dengan segera oleh si Garuda kepala botak. Enak benar katamu. Apa kau kira murid si Garuda kepala botak bisa dihina begitu saja? Lagian juga lohu yang sudah lama asingkan diri di daerah Biao Chiang, selama itu tidak pernah keluar pintu buat cari setori. Kau yang lebih dulu menantang lohu, kalau tidak diajar ada tentu kau tidak tahu nama Garuda kepala botak ini bagaimana macamnya, bukan? Lim Tiang Koyak tahu bahwa orang tua itu sudah salah paham dan semua itu disebakan karena gara hasutan Giyok bin Longkun yang mengogok gurunya itu. Karena berpikir demikian, maka dia juga berkata, apalagi yang poe dengar dari satu pihak saja? Tentang perselisihan antara aku dengan muridmu, terjadi karena dia lebih dahulu yang cari setori. Dan kau kata aku pernah menghina dan menantang, semua itu bohong tidak benar. Karena aku belum pernah bertemu muka dengan kau, apalagi berkenalan. Mana bisa menyebut dan menantang orang yang belum diketahui namanya? Maka dalam hal ini kenapakah sebagai orang tua tidak suka pikirkan dulu matang? Tetapi si Garuda kepala botak tidak menggubris kata itu. Setelah membentak bohong lalu katanya lagi, aku tahu di kalangan Kang Ouka sudah dapatkan nama baik. Tentu dalam matamu kau tidak pandang orang lain lagi. Malam ini tidak perlu omong terlalu banyak. Lohu kepingin tahu nama kosongmu itu dengan kera bagaimana kau dapatkan. Pikiran Lim Tiang Hang sedang pusut. Kini setelah dipepatkan lagi dengan kata tentangan sudah tentu tidak dapat dikendalikan lagi. Begitulah, Lim Tiang Hang yang sudah timbul marahnya, kerutkan jidatnya, dengan suara ketus berkata, kalau benar kau mau paksa aku adu kepandayan, silahkan turun tangan. Aku si orang si Lim masih banyak urusan yang perlu dibereskan. Sehabis berkata, dengan cepat dihampirinya guru murid itu. Tepat pada saat itu tiba sesosok bayangan orang meluncur dan berdiri di depan dua orang itu. Orang ini tidak menyapa si Garuda Kepala Botak, pun tiada menegur Lim Tiang Hang, kedatangannya. Kesitu seolah seperti yang ingin menonton keramaian saja. Lim Tiang Hang mengira orang itu adalah kawan si Garuda Kepala Botak, tidak diperhatikannya sama sekali. Sebaliknya bagi si Garuda Kepala Botak, yang pun sama mengira bahwa orang itu pembantu buat pihak lawan. Dengan diam sudah berkeputusan buat turun tangan cepat membereskan Lim Tiang Hang. Begitulah dengan suara keras si Garuda Kepala Botak berteriak, awas sambut. Perkataannya itu dibarengi dengan serangan tangan kosong. Lengan bajunya yang gedombrongan lantas menimbulkan angin keras yang menyampok muka Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang hanya nampak kekisar sedikit badannya, serangan dengan mudah dihindarkannya. Tetapi serangan si Garuda Kepala Botak itu ternyata cuma tipu kosong, sebab setelah mana badannya kelihatan maju merangsak dari kiri, beruntun dan melancarkan serangannya sampai tujuh kali, sedang dari kanan kakinya menendang secara beruntun sampai delapan kali. Maka untuk sesaat lamanya sambaran. Angin yang keluar dari tenaga dalam orang tua itu telah mengurung badan Lim Tiang Hang dan dalam waktu sekejapan sudah melakukan serangannya secara beruntun sampai delapan belas kali. Setiap gerak tipu serangan orang itu begitu aneh, tidak menuruti aturan yang berlaku bagi orang rimba persitatan, namun kekuatannya hebat luar biasa. Dalam waktu sekejapan saja Lim Tiang Hang yang dihujani serangan gencar demikan rupa, telah mundur sampai delapan kaki jauh haja. Pemuda ini kemudian dapatkan kenyataan betapa hebat dan licin tipu si Garuda Kepala Botak. Nyata orang tua itu mempunyai kekuatan hebat sekali, kepandaian bersilatnya pun lain daripada yang lain. Dalam keadaan demikian, Lim Tiang lalu mencoba keluarkan ilmunya gerak silat yang dinamakan Sem Sempohat hingga dengan sangat gesit dan amat lincah sekali dapat dihindarkannya setiap serangan yang datang dari pihak orang tua itu. Si Garuda Kepala Botak yang lama telah mengasingkan diri di daerah Biau Chiang, telah menganggap ilmunya tinggi, kepandainya sudah tidak ada yang bisa menandingi. Siapa nyana, baru pertama kali keluar pintu sudah ketemu batu. Kesempatan baik yang dikiranya dapat mengharumkan kembali namanya yang lama ternyata tidak sebagai yang diharapkannya. Setelah melihat Lim Tiang Hang selalu renungutamakan kegesitan tubuhnya saja mengelit tanpa adakan penyerangan balasan, lantas mengira bahwa anak muda itu jari kepadanya, lalu mengirim serangan yang bagai bergelombang makin lama makin hebat. Seolah begitu kuat sudah keyakinannya dapat merobohkan seorang kuat nomor satu dari tingkatan muda. Tetapi nyatanya kemudian, betapa hebat sekalipun serangannya, Lim Tiang Hang selalu dapat mengelit atau menghindar secara manis sekali, sampai ujung bajunya saja tidak pernah sekalipun tersenggul. Garuda kepala botak itu rupanya sudah hamat gelusar sekali. Dengan metu melotot karena hatinya panas dia membentak dengan suara kuat, kepandaian Tu Liong Kong Cu nyatanya cuma sebegini. Kalau kau berani, bertempurlah secara jantan cuma kelit saja. Itu bukan perbuatan satu Eng Hiong namanya. Lim Tiang Hang yang mempunyai kepandaian sangat tinggi, dalam waktu sekejapan saja sudah dapat memahami dengan baik tipu aneh si Garuda kepala botak. Sewaktu dia tadi berseru, Lim Tiang Hang terus menyambuti dengan ketawa besar, apa benar kau mau aku turun tangan? Ini sambutlah. Dengan mendadak Tu Liong Kong Cu menyodorkan tangan kanannya, bagai angin puyuh dalam waktu sekejapan dia telah mengeluarkan kali serangannya. Tiap kali tangannya disodorkan begitu hebat kekuatannya, hingga anginnya yang menimbulkan suara menderu itu seolah angin puyuh yang menyapu bersih gelombang air laut. Garuda kepala botak kaget sekali. Dia yang semula mengangat kepandaian paling banter pemuda yang dihadapinya ini cuma punya gerakan gesit dan lincah, sama sekali tidak menduga kalau tenaga dalamnya pun ada demikian tingginya. Dalam waktu sekejapan itu dia merasa kerepotan sangat sampai mundur punya mundur tahu telah terdesak satu tombak lebih jauhnya. Garuda kepala botak itu sungguh tinggi kepandainya, pengalamannya juga banyak. Meski baru segebrakan saja sudah dilihatnya bahwa lawan ayah yang masih terlalu muda itu ternyata lawan yang paling kuat yang pernah dihadapi, maka sekarang dia tidak berani berlaku semirono lagi. Dia lalu mengerahkan seluruh kepandainya, dengan laku yang hati sekali dihadapinya lawan yang masih sangat muda itu. Di pihaknya Lim Tiang Hong, begitu dia melancarkan serangan pemukaannya, benar laksana mengalirnya gelombang air bah yang sukar dapat dibendung lagi. Si Garuda kepala botak yang nampak terdesak, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, masih belum berhasil memperbaiki posisinya. Giyok bin Long Kun melihat juga betapa suhaunya terdesak demikian hebat, maka tak berapa lama kemudian dia menghunus pedangnya, maksudnya buat berikan bantuannya, itu diketahui oleh suhaunya yang segera mencegahnya, mundur. Siapa suruh kau ikut campur? Dengan wajah ketakutan sekali Giyok bin Long Kun buru tarik mundur dirinya. Pada saat itulah si Garuda, kepala botak rupanya sudah murka benar, keadaannya tidak beda bagaikan orang gila. Dengan laku nekat dia keluarkan serangan simpanannya menyerang Lim Tiang Hong. Dengan demikian, pertempuran di situ jalannya menjadi semakin seru, masing dengan kepandayan tunggalnya buat merebut kemenangan dari musuh. Dalam pertempuran sengit demikian, yang kelihatan hanya berkelebatnya bayangan orang yang sebentar saling menyerang dan berputaran, dan sebentar lagi meloncat tinggi ke atas. Sambaran angin yang keluar asal dari kekuatan tenaga dalam, menerbangkan pasir dan tanah di tempat sekitar tiga tombak lari kalangan pertempuran itu. Si Garuda kepala botak yang sudah kerahkan seluruh kemahirannya, bertempur dengan lawannya yang masih terlalu muda baginya itu, sudah lebih dari jurus, ternyata masih belum berhasil merebut kemenangan. Lim Tiang Hong agaknya merasa tidak sabaran lagi, merasa harus lekas mengakhiri pertempurannya supaya bisa terus mencari Yan Jiye. Begitulah sekali tempo nampak pemuda ini tarik dirinya sampai lima kaki, tapi kemudian berseru, tahan. Bagaimana kalau kita anggap seri saja pertempuran ini? Aku masih perlu mengurus lain urusan penting. Garuda kepala botak yang saat itu masih kelihatan gusar, sudah menjadikan dia macu gelap. Seperti sudah ditetapkan olehnya buat menang saja, tentu saja sewaktu mendengar Lim Tiang Hong menyerukan demikian, lantas mengira kalau anak muda ini tentu kehabisan tenaga. Maka segera juga dia tertawa bergelak dan katanya, enak saja kau berkata. Malam ini kalau belum ada yang menang, aku tidak mau sudah. Lim Tiang Hong mendongkol, tetapi juga tertawa besar dan berkata, aku masih mau beri muka terang kepadamu, tapi ternyata kau menampik, ini sama artinya dengan cari susah sendiri. Dengan cepat badannya nampak terbang menjauh, untuk kemudian balik lagi dengan mengirim serangan bertubi. Kali itu sudah ditetapkan akan mengakhiri pertempuran secepatnya. Maka serangan itu juga dilakukan secara sengit dan tidak kena kasihan. Setelah terdengar beberapa kali suara benturan di mana, si Garuda kepala botak nampak sempoyongan seperti orang mabuk sampai tombak lebih. Dari ujung bibirnya nampak mengalir darah matang. Lim Tiang Hong tidak mau banyak bicara lagi, melihat lawannya sudah terluka parah, lalu ketawa besar dan segera ayun langkah, maksudnya mau tinggalkan pecundangnya. Waktu itulah mendadak dilihatnya bayangan seseorang, dan itu orang yang tadi dilihatnya dan dikira sebagai pembantu musuh sudah menghadang di depannya dan berkata harap Tuan tunggu sebentar. Aku si orang si pengingin bicara dengan Tuan. Lim Tiang Hong terkejut, berhenti bertindak dan katanya, aku tidak pernah kenal kau, perlu apa lagi untuk dibicarakan? Sementara itu matanya terus mengawasi orang tersebut, yang ternyata adalah seorang anak muda berusia kira 30 tahun. Pada saat itu si Garuda kepala botak bersama muridnya, dengan diam sudah ngeloyor pergi. Orang yang mengaku si peng itu dengan sikap menghina mengawasi berlalunya guru murid tersebut, kemudian dengan sikap yang sangat misterius berkata lagi, Tuan, apakah kau pernah merasa kehilangan seseorang yang hubungannya paling dekat dengan Tuan? Tergerak hati Lim Tiang Hong mendengar pertanyaan orang itu, lalu tanyanya, siapa adanya Tuan ini dari mana mengetahui soal itu? Orang itu lantas perdengarkan suara tertawanya, lalu katanya, aku yang yang rendah pengetki, orang biasa memanggil gelaranku pecut ekor kalajengking. Aku yang rendah memang sengaja datang kemari untuk memberikan sedikit kabar kepada Tuan. Jikalau Tuan sekiranya suka mencari itu nona yang Tuan anggap hilang, dalam waktu hari ini bolehlah Tuan berangkat ke puncak gunung Lok Yan Hong. Jangan sekali kelambatan, sebab bisa merugikan Tuan sendiri. Selain daripada itu, boleh juga lah sekalian ku beritahukan kepada Tuan tempat di atas gunung itu berbahaya sekali, boleh juga dibilang tempat naga sarang macan. Siapa saja pernah ke sana tidak bisa pulang dengan salamat. Maka boleh pikirkah masak dulu apabila Tuan bermaksud mau berkunjung ke sana. Sehabis berkata, orang misterius itu ayun kakinya, laksana anak panah lepas dari busurnya lompat melesat ke dalam rimba. Lim Tiang Hang masih ingin menanyakan apa, tetapi orang itu ternyata sudah menghilang entah kemana. Dia kemudian cuma bisa berpikir dalam hatinya, siapa gerangan orang Sipeng itu dan puncak gunung Lakian Hang itu didiami oleh siapa. Apakah perkataan orang tadi boleh dipercaya? Sesaat itu berbagai pertanyaan melintasi otaknya, kemudian diputuskan melalui dugaannya, begitu besar dia pernah menerima budi Hang Lin Chun Lo dan kematian orang tua itu sebagian besar masih tetap dianggapnya karena gara kedatangannya. Itulah pula yang tidak mengijankan dia tinggal peluk tangan membiarkan putri orang tua tersebut dalam bahaya. Maka tanpa pikir betul atau tidak perkataan orang aneh tadi, memutuskan akan menerjang puncak gunung Lakian Hang. Sekalipun tempat itu benar merupakan sarang naga gua macan seperti dikatakan orang Sipeng tadi. Tetapi kemudian mendadak pemuda ini mengingat lagi kepada janji yang pernah diberikan kepada Chu Giok Im buat tantangan Tiang Lim Pei. Soal dengan partai tersebut terat sekali hubungannya dengan rusak tidaknya nama perguruannya. Sebab Chu Giok Im adalah murid Tiang Lim Pei, menantang dia sebagai murid Bu Cheng Kiam Hek, tentu tak boleh diingkari janjinya itu. Dihitung harinya, untuk pergi ke Tiang Lim kalau tidak menjumpai rintangan apa, dalam waktu hari masih keburu sampai ke puncak gunung Lakian Hang. Begitulah kemudian ditetapkan buat dahulukan perjanjiannya dengan Tiang Lim Pei. Setelah menetapkan urusan di situ baru maksudnya ingin naik ke puncak Klok Yan Hang buat menolong Yan Jie. Bab 32. Hari sudah mulai terang. Di bawah penerangan sinar matahari pagi itu, tertampak sesosok bayangan manusia bergerak dengan amat lincahnya seperti peluru berlompatan, dalam waktu sekejapan sudah sampai ke tempat sejauh seratus tombak lebih. Dialah Lim Tiang Hang sendiri yang tergesa lari. Mendadak di suatu tanah datar yang luas, Lim Tiang Hang yang sedang lari kencang melihat beberapa bayangan orang berkelebatan yang diselingi oleh sinar senjata tajam kena sinar matahari. Dalam kabut pagi yang tipis, kelihatan semacam ada beberapa orang di sana. Orang itu sedang mengepung satu orang yang juga keluarkan teriakan. Lim Tiang Hang yang sedang merasakan hatinya gelisah sekali, sebetulnya tidak ingin mencampuri segala urusan kecil, akan tetapi keadaan yang pincang yang terlihat di depan matanya itu, agaknya mendorong serta mengisiki hati kecilnya supaya turut campur. Baru saja kakinya bergerak menghampiri tempat tersebut, dari jauh sudah terdengar suara bentakan orang di depan sana, ada sahabat dari mana lekas berhenti. Chuan boleh ambil tindakan memutar supaya jangan menyesal kemudian kalau kita tidak pandang persahabatan. Lim Tiang Hang yang mendengar teguran orang itu, dalam hati merasa sangat menjengkol. Pikirnya siapa rombongan orang ini dan kenapa sikapnya begitu jumawa? Tidak, diperdulikan peringatan orang yang menegurnya tadi, terus lari ke depan bahkan selekas itu ia sudah menyahuti peringatan berupa ancaman tadi suatu jalan besar boleh dilewati siapapun. Kalian tidak ada hak buat melarang orang lain jalan di sini. Sebagai sahutan perkataan Lim Tiang Hang, dari dalam rimba waktu itu kelihatan empat laki berpakaian ringkas yang tadi menegur lagi dengan suara keras. Sahabat kau tidak dengar peringatan. Rupanya kau sengaja cari mampus. Kalau kau berhenti dan tidak menerjang barangkali kau tidak akan merasakan tangan orang Tian Chu kau. Tindakan kami tidak boleh seorang pun mengetahui, tahu. Empat orang begitu menyebut nama Tian Chu kau, mengira kalau orang di depan itu akan lantas ngipelut balik. Siapa tahu itu malah mendatangkan kemalangan buat mereka, sebab Lim Tiang Hang begitu. Mengetahui mereka itu adalah orang Tian Chu kau, tanpa beraya lagi terus turun tangan. Dilawaraknya orang itu, sebentar terdengar suara beledak-beleduk dan keempat orang itu yang masih belum tahu duduknya perkara atau berhadapan dengan siapa, semua sudah dapatkan hajaran sedemikian rupa membuat mereka harus bergulingan di pinggir jalan besar itu dengan mulut berlumuran darah. Lim Tiang Hang setelah melewati berbagai rintangan kecil, seolah melesatnya peluru, telah menerjang ke dalam rombongan orang yang sedang mengeroyok orang itu. Begitu sampai di Adi Medan Pertempuran, apa yang disaksikan ternyata jauh di luar dugaannya. Itulah, di situ dilihatnya ada Hang Wat Kong Chu yang sedang berdiri berhadapan dengan kau cu muda Tian Chu kau, Im Tai Seng. Sedang di sekeliling dua orang Tian Chu kau itu mengepung bagai tidak memperbolahkan dua jago itu lolos dari situ. Semua orang itu dengan sorot mete beringas dan sikap gusar mengawasi Hang Wat Kong Chu. Lim Tiang Hang terus menerjang ke dalam kalangan, membuat semua orang Tian Chu kau kaget sekati, Mereka umumnya rata telah mengetahui dan mengenal bahwa kedua Kong Chu muda mereka adalah Hang Wat Kong Chu dan Chu Liyong Kong Chu, Sudah lantas berkelahi dengan bahu-membahu menghadapi orang Tian Chu kau. Terang sekali mereka berdua adalah sahabat erat. Maka dengan kedatangan Lim Tiang Hang ke situ, Mereka lantas memastikan pemuda itu pasti akan turut campur tangan dalam urusan Hang Wat Kong Chu. Sesaat itu banyak sudah diantara mereka yang alihkan dan pecahkan perhatian yang semula hanya ditujukan kepada Hang Wat Kong Chu. Lim Tiang Hang tidak menggubris orang itu, Hanya menegur Hang Wat Kong Chu saudara berurusan dengan mereka dari urusan apa. Hang Wat Kong Chu hanya tertawa menyeringai, tidak menjawab. Tetapi Im Tai Seng, si kau cu muda Tian Chu kau, lantas meneriakan suaranya yang keras, Lim Tiang Hang. Aku peringatkan padamu yang urusan di sini sekarang jangan kau campuri urusanmu dengan. Aku biarlah belakangan kita bicarakan lagi setelah kubereskan maling cabul ini kau dengar tidak. Maling cabul, ini membuat duga dalam pikiran Lim Tiang Hang. Siapa yang kau maksud dengan maling cabul itu demikian tanyanya dalam kegeramannya. Im Tai Seng tidak menjawab pertanyaan Lim Tiang Hang, Dengan paras gusar sampai ototnya di wajahnya pada menonjol keluar, Ia berpaling dan mengeram, maling cabul. Sungguh besarnya limu. Hari ini kalau tidak ikut kau cu mudamu dengan baik masuk ke markas Tian Chu kau buat dengar keputusan kau cu, Lebih dulu aku akan bikin putus tanganmu. Hangguat kongcu dong akan kepala dan tertawa terbahak. Kau selalu katakan kongcumu ini maling cabul. Tapi kau tidak merasa dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Terus terang ku beritahukan padamu. Kau sudah memperkosa N-Cie Angkatku, Kalau aku permainkan adikmu yang manis itu, Bukankah sudah semestinya? Jikalau aku tidak ingat nasib N-Cie Angkatku di hari kemudiannya, Juga supaya kau bisa dapatkan kesempatan buat perbaiki sifatmu, Niscayas yang kau sudah mampus dalam tusukan pedangku. Mendengar ucapan itu Im Tai Seng mengerti bahwa yang disebut dengan N-Cie Angkat itu pasti adalah Hang Hai Kowelon. Maka wajahnya segera berubah pucat, Hatinya ciut berdebaran. Pitam sebab sedikit banyak dia masih merasa tidak enak hati atas perbuatannya atas diri Hang Hai Kowelon, Dilain sebab ia merasa bahwa dua anak muda yang sedang dihadapinya ini sebetulnya sukar sekali dilayani. Jangan kira dia mempunyai pembantu begitu banyak. Tapi jika kedua anak muda itu benar turun tangan, Belum tentu dia dengan orangnya sekalian itu bisa lolos. Maka seketika diliriknya Lim Tiang Hong, dan berteriak pada Hang Wat Kong Chu, Kau jangan sembarang tuduh orang. Kau cu muda memasa, sudi berbuat semacam itu. Lim Tiang Hong yang mendengarkan percakapan mereka, hatinya tergoncang hebat. Pikirnya, Hang Hai Kowelon adalah kakak seperguruannya sendiri, Sedangkan Insan Moli, pun masih terhitung sebagai enciye sekandung ibu. Kedua gadis itu diluar kehendak mereka telah tercemar kesuciannya, Entah bagaimana di kemudian hari urusan seperti itu bisa dibereskan. Maksud Im Tai Seng menodai kesucian Hang Hai Kowelon adalah antuk mencelakakan Lim Tiang Hong. Sedang tindakan Hang Wat Kong Chu, tentu sebagai pembalasannya yang terlalu radikal. Apakah perbuatan semacam itu patut dihargai? Ataukah mesti dibuat penyesalan? Akan tetapi biar bagaimana semua sudah kejadian, Dan biangnya adalah Im Tai Seng sendiri. Kalau perlu, tentu Im Teng Seng yang mesti didesak dulu Supaya ketua muda Tian Chu Kow itu suka pikul tanggung jawab atas perbuatanja, Barulah bereskan urusan Im San Moli. Demikianlah dengan gesit dan secara kilat disambarnya pergelangan tangan Im Tai Seng. Begitu gesit adanya gerakan Lim Tiang Hang Sampai semua orang Tian Chu Kow yang sudah berjaga itu Tidak lagi keburu memberi pertolongan pada kau cu muda mereka. Im Tai Seng yang juga bukan seorang lemah, Coba berusaha melepaskan pegangan Lim Tiang Hang di tangannya. Tetapi mendadak pergelangan tangan itu, Dirasakannya seperti terjepiteng besar hingga dia tidak berdaya lagi. Selanjutnya hanya terdengar suara Lim Tiang Hang yang menegur Im Tai Seng, Aku cuma mau tegur kau. Mengenai perbuatan dengan Heng Hai Kowelon, Mau kau pertanggung jawabkan atau tidak. Pada saat itu Im Tai Seng telah merasakan separuh badannya kesemutan, Sedikit juga barangkali tak ada tenaganya buat adakan perlawanan di ahanya Tundukan kepala dan menghela nafas panjang. Helaan nafas ketua muda Tian Chu Kow itu terang menyatakan kebenciannya Yang tak dapat dilampiaskan, Bersamaan dengan keluarnya rasa menyesal dari hatinya. Lim Tiang Hang yang mendengar pemuda itu mengeluh, Menyangka dia sudah akan mengaku, Lalu kendurkan pegangannya, Berkata, melihat sikapmu, Rasanya Liang Simmu masih belum hilang musnah. Dengarkan nasihatku, Kalau di hari-hari kemudian kau bisa merubah kelakuanmu, Rasanya masih tidak susah. Aku juga bisa bantu dengan sekuat tenagaku buat berikan keterangan kepada Heng Tian Chiam Pue dan Chie Kowelon, Barangkali mereka bisa memberi maaf. Padamu hingga tidak sampai jiwamu melayang dalam kemenyesalan. Tapi kalau kau tidak mau menurut, Tidak mau berlaku baik, Pedang Tu Liong Kiam tidak punya metu dan tidak pernah kena apa artinya kasihan.